Tales of Herding God Season 33 Bab 321, bertindak langsung Praktisi yang kuat dari True Heaven Palace dengan cepat mundur dan menghilang, meninggalkan kekacauan. Kinmu sedikit mengernyit. Pemuda ini bernama Yubo Chuan adalah karakter yang kejam, dan keputusannya tegas, tanpa ragu-ragu. Pemuda yang luar biasa seperti itu jarang terlihat pada zaman sekarang. Pemuda yang sangat luar biasa. Kinmu agak mengaguminya saat dia meletakkan ibu dan putrinya. Naga Kilin berjalan mendekat dan mengerutu, Kultus Guru, bukankah kamu menyebabkan masalah? Sekarang kita memusuhi orang-orang ini, jika mereka memutuskan untuk bertarung dengan kita di luar lembah, mereka bisa mengubah gunung apa saja menjadi raksasa gunung dan menghancurkan kita sampai mati. Ini reruntuhan besar, bukan bumi barat, kata Kinmu sambil menggelengkan kepalanya. Untuk bertarung denganku di wilayahku, bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, ikatan antara ibu dan putrinya telah menggerakkanku. Jika aku tidak bertindak lugas, bukankah itu akan dianggap bitah? Naga Kilin menatapnya dengan tatapan kosong. Untuk bertindak langsung, untuk bebas dari alam, ini adalah cara yang baik untuk merangkum kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar. Selanjutnya, kalimat berikutnya adalah, itulah arti dari jalan. Inilah jalannya. Ini adalah guru pemujaan surgawi, Naga Kilin menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Dia tidak mengerti tindakan Kinmu, tapi setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan sesuai dengan ajaran Heavenly Saint-Chul. Bertindak dengan lugas, bebas dari alam, itulah makna dari jalan. Kinmu sudah mencapai langkah ini dan mulai berjalan di jalannya sendiri. Tidak heran kalau Patriark Muda telah memilihnya sebagai guru pemujaan berikutnya dan tidak ada orang lain. Itu juga tidak mengherankan bahwa pemimpin Aula dan Penatua Heavenly Devil Chult bersedia menerimanya. Kinmu memeriksa luka-luka wanita muda itu dan bertanya, Wanita ini, apa sebenarnya latar belakamu? Mengapa orang-orang di istana surga sejati bumi barat setelah hidupmu? Wanita muda itu menahan nafas terakhirnya ketika dia mengangkat kepalanya. Aku Naikui dari True Heaven Palace. Kinmu berbalik dan bertanya kepada Naga Kilin, apa arti dari Naikui? Naikui berarti putri ibu. Para wanita adalah yang bertanggung jawab atas keluarga di True Heaven Palace di bumi barat setelah mengunjungi pernikahan dengan para pria. Pada malam hari akan ada perjamuan, dan setelah lagu dan tarian, jika kedua belah pihak mengambil saling menyukai, mereka akan pergi ke rumah wanita itu untuk menyempurnakan, Sang Naga Kilin menjelaskan. Keesokan paginya, pria itu harus pergi. Ini akan terjadi beberapa kali lagi, pria dan wanita menghabiskan beberapa malam bersama sampai wanita itu, melahirkan dan membesarkan anak. Anak itu kemudian biasanya tahu ibu mereka tetapi tidak ayah mereka. Patriark telah pergi untuk pernikahan mengunjungi di sana sebelumnya, yang tua merosot. Kinmu menatapnya, jangan bicara buruk tentang Patriark. Katakan hal-hal penting. Sang Patriark muda memiliki citra yang sangat tinggi di dalam hatinya. Meskipun dia tampak seperti pemuda yang usianya hampir sama dengan dia, dia adalah orang yang sempurna untuk Kinmu dan tidak bisa ternoda. Patriark adalah seorang lelaki tua yang kasual dan hancur, mengenakan pakaian suku-suku yang berbeda untuk bermain-main di mana-mana di bumi barat. Dan dia bahkan tidak harus bertanggung jawab. Si lelaki tua-tua itu begitu bahagia sampai-sampai pantatnya tersentak di sana-sini. Naga Kilin kemudian melihat bahwa Kinmu tidak senang dan segera mengubah topik pembicaraan. Nyonya Istana Surga Sejati juga harus melalui pernikahan berkunjung. Jika penguasa Istana-Istana Surga Sejati sedang atau memiliki anak, jika anak itu perempuan, dia akan menjadi putri dan penerus berikutnya. Jika itu adalah seorang laki-laki, anak itu akan dikeluarkan dari istana. Master Surga Sejati Surga yang memiliki anak akan disebut Putri Ibu atau Naikui dalam bahasa Bumi Barat. Kemampuan Naikui biasanya sangat kuat, lagi pula, teknik yang mereka kembangkan adalah semua hal memiliki semangat, Semua hal memiliki jiwa. Wanita biasanya lebih kuat daripada pria dalam pencapaian bidang ini. Kinmu berjongkok dan mengeluarkan jarum perak untuk menusuk ke tubuh wanita itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu adalah True Heaven Palace Master, nyonya True Heaven Palace, bagaimana kamu bisa sampai pada kondisi seperti itu? Bukankah kamu ahli dalam realm Divine Bridge Realm? Dia kemudian mengambil beberapa ramuan roh dan menerapkan obat sesuai dengan gejalanya, memperbaiki pil semangat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jangan sia-siakan usahamu, wanita itu menggelengkan kepalanya. Luka saya sudah tidak bisa disembuhkan. Jika kultivasi saya masih bersama saya, saya tidak akan mendarat di negara ini. Saya diracun oleh Mu Ying Sui, pembuat racun yang paling terkenal. Racun yang dia gunakan pada saya disebut Koiling Silek. Naga Kilin terkekeh. Jangan khawatir, jika Chult Master tidak ingin kamu mati, bahkan Earth Count tidak bisa mengambil jiwamu. Teknik tangan kinmu berubah saat ia dengan terampil memperbaiki pil semangat sambil menggelengkan kepalanya. Jangan sesumbar, jadilah lebih rendah hati. Keahlian medisku bukan nomor satu di dunia, aku hanya nomor dua. Sedangkan untuk racun, paling banyak nomor tiga di dunia. Little Poison King, pria itu, masih sedikit lebih kuat dariku. Wanita muda itu merasa dirinya menjadi lebih nyaman di bawah perawatan kinmu dan bingung. Dia berkata, ibu saya adalah penguasa istana. Setelah dia meninggal, True Heaven Palace memilih saya sebagai penerusnya. Wilayah kultivasi saya agak oke, sehingga saya bisa berhasil dengan susah payah. Namun, peristiwa tak terduga terjadi pada upacara suksesi. Saya diracuni oleh Mu Ying Sui dan kultivasi saya berkurang menjadi nol. Hal yang sama terjadi pada semua orang di keluarga Xiong kami. Keluarga Yu kemudian mengambil kesempatan ini untuk membasmi keluarga Xiong saya. Saya hanya bisa membawa putri saya pergi. Kinmu memperbaiki energi obat sambil menghela nafas dengan sedih. Ada yang salah dengan bagaimana istana surgawi sejati Anda mengatur hal-hal. Wanita muda itu sedikit marah dan bertanya, apa yang salah dengan cara kita mengelola sesuatu? Kinmu menyatu energi obat dan mengumpulkannya menjadi pil. Ada tiga alasan sakral besar dalam perdamaian abadi, Biara Petir Besar, Dao Sekte, dan Sekte Suci Surgawi saya. Saya penguasa sesat, dan ketika saya berhasil seperti itu, saya hanya berada di alam lima elemen, namun tidak ada yang memberontak terhadap saya. Master Dao Suan baru dari Sekte Dao memiliki ranah kultivasi yang serupa dengan milik saya, tetapi tidak ada seorang pun di Dao Sekte yang memberontak dan mencopotnya. Ketika rulai tua dari Biara Petir Besar pergi, kursi rulai kosong, tetapi semua orang kosong masih hidup bersama dalam harmoni, tidak ada yang bertarung satu sama lain untuk merebut kursi rulai, Sultan Suci Surgawi saya kadang-kadang disebut kultus iblis surgawi dalam kedamaian abadi, tetapi bahkan jika kita jahat, warisan kami masih dalam urutan. Membandingkan itu untuk Anda True Heaven Palace, kalian lebih rendah. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ada yang salah dengan cara kalian mengelola sesuatu. Wanita muda itu menatapnya kosong. Dia ingin membalas, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Kin Mu membuka mulutnya dan memberinya pil semangat. Kedua jarinya meluncur ke tenggorokannya, dan Kivital di ujung jarinya membawa pil semangat ke perutnya. Dengan beberapa sentakan, dia mengkatalisasi energi obat pil semangat. Lengan bajunya berkibar, dan wanita muda itu melayang ke atas. Ketika sepuluh jarinya menari-nari, dia mengetuk tubuh Hermione berkali-kali, memurnikan semua energi obat di dalam tubuhnya. Ketika dia berhenti, wanita muda itu mendarat di tanah. Dia terhuyung, tetapi luka internalnya sudah sembuh dengan cepat. Kin Mu berbalik untuk melihat gadis kecil yang mengemaskan. Dia terlihat berusia 4 hingga 5 tahun dan memiliki dua kepang kecil. Di tubuhnya ada banyak emas, perak, dan aksesoris batu giyok, dan mereka semua adalah senjata roh yang cukup bagus. Dia memeriksanya dan melihat bahwa dia hanya menderita beberapa luka dangkal. Dia tidak terluka parah dan hanya perlu mengoleskan air liur naga. Adik perempuan, siapa namamu? Tanya Kin Mu. Gadis kecil itu mengerjapkan mata hitamnya yang mengkilap dan berkata dengan suara keras dan jelas, Siong Kier. Iguku bernama Siong Siyu. Kin Mu tersenyum. Igumu adalah Master True Heaven Palace jadi aku tidak bisa memanggilnya dengan namanya, aku hanya bisa memanggilnya Master Palace. Di sisi lain, aku bisa memanggilmu Kier. Namaku Kin Mu. Wanita muda Siong Siyu segera berkata, Sapa paman Kin? Ekspresi Kin Mu langsung menghitam, dan dia berkata kepada Siong Siyu, Aku baru 15 tahun, memanggilku kakak baik-baik saja. Siong Siyu berkata dengan ekspresi gelisah, Kakak Kin. Kin Mu segera berkata, Aku berkata untuk membiarkan Kier memanggilku kakak, bukan kamu. Wajah Siong Siyu segera berubah merah padam. Kin Mu tertawa keras dan membuatnya mengulurkan tangannya. Dia menusuk jarinya dan mengambil setetes darah. Begitu dia merentangkan tangannya, setetes darah langsung membengkak 10 ribu kali dan berubah menjadi sel darah besar. Empat tanda formasi muncul di murid Kin Mu dan berubah menjadi mata surgawi Cian. Setelah memeriksa sel secara rincin, dia berkata, Jadi itu racun yang memengaruhi kivital, tetapi tidak banyak merusak tubuh. Master Istana, maafkan aku, aku akan memasuki tubuhmu dan memeriksa surgawimu harta karun. Siong Siyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, Kin Mu berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki jantung alisnya. Siong Siyu langsung merasakan jantung alisnya membengkak, lalu area hatinya, seolah-olah ada manusia kecil yang bergerak ke sana kemari di tubuhnya. Kin Mu memeriksa semua jalan dari spirit embryo Divine Tracer ke Celestial Being Divine Tracer. Ketika dia datang ke Life and Death Divine Tracer, dia tidak bisa menahan rasa takjubnya. Itu sebenarnya terbuka. Mungkinkah dia menjadi ahli hebat di alam kehidupan dan kematian? Dia berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki Divine Bridge Divine Tracer Siong Siyu, dan hatinya bergetar hebat. Jembatan surgawi harta karun surgawi dari wanita ini sebenarnya terbuka. Aku menyelamatkan seorang ahli wanita di tingkat master kultus, dan dia benar-benar memanggilku kakak. Kin Mu menjadi sedikit pusing, tapi dia menenangkan diri sebelum meninggalkan tubuh Siong Siyu. Tidak mengherankan bahwa dia bisa menjadi penguasa istana dari tanah suci besar ketika dia ada di alam jembatan surgawi. Siong Siyu merasakan perasaan abnormal di tubuhnya lenyap dan segera bertanya, Chult Master Kin, racun di tubuhku. Racun telah memasuki harta surgawi Anda melalui sirkulasi kivital Anda, menodai harta surgawi Anda. Kin Mu menghitung sejenak, lalu berkata, jika Anda segera menutup harta surgawi Anda, racun itu tidak akan masuk begitu dalam dan akan mudah untuk dilepaskan. Tetapi sekarang setelah itu telah memasuki harta surgawi, akan ada beberapa kesulitan dalam memperbaikinya. Siong Siyu tampak abu-abu, poiling siup poison mu ying si tidak ada bandingannya di dunia. Semakin lama saya menyeretnya keluar, kivital saya akan menjadi semakin abis dan kultivasi saya akan turun lebih rendah. Tidak lama setelah itu, saya khawatir saya akan menjadi tidak berguna. Tidak tertandingi di dunia. Kin Mu tersenyum dan berkata, saya hanya berani menyebut diri saya nomor tiga di dunia sehubungan dengan racun, jadi bagaimana mungkin dia berani menyebut dirinya nomor satu. Jangan khawatir, saya dapat membantu Anda menekan toksisitas sehingga racun ini menang, terus menguras kultivasi Anda. Namun, saya tidak memiliki cukup ramuan roh, jadi saya perlu mengumpulkan beberapa. Seutas harapan muncul dalam hati si Yong Siu. Dia berjuang untuk bangun sambil memegang tangan putrinya. Sekte Master Kin, terima kasih banyak. Apa yang saya katakan kemarin berbicara dan melakukan apapun dalam krisis, jadi saya sengaja mencoba untuk mengagitasi Sekte Master Kin. Kin Mu melambaikan tangannya, tidak memikirkannya. Dia tersenyum. Orang benar, aku bukan salah. Sejujurnya, reputasiku tidak baik di mata jalan lurus di kerajaan perdamaian abadi. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Chult-Chult Kin dari Heavenly Saint Chult adalah orang yang salah, mereka akan tertawa lepas. Dia mengambil Siong Kier dan menempatkannya di punggung naga kilin. Ayo pergi. Siong Siu segera berkata, Yu Bo Chuan dan yang lainnya. Ini reruntuhan besar dan bukan bumi barat, kata Kin Mu Santai. Datang ke reruntuhan besar berarti datang ke rumahku. Di sana, mereka bisa melupakan trik apapun. Siong Siu merasa khawatir tetapi hanya bisa mengikutinya. Ketika dia memikirkannya, sangat aneh bahwa selama dia berbicara dengannya, luka-lukanya menjadi jauh lebih baik dan langkah kakinya juga berangsur-angsur terasa lebih ringan. Ketika mereka berjalan keluar dari Baskom, luka-lukanya sudah sembuh. Kin Mu sementara itu mencari-cari Herbal Roh. Setiap kali dia melihat, dia akan memetiknya. Di jalan keluar dari Baskom, dia benar-benar mengumpulkan ratusan ramuan roh. Saat dia memetik mereka, dia juga memperbaiki mereka. Siong Siu bingung ketika melihatnya. Kin Mu telah memurnikan puluhan Herbal, tapi dia memasukkan semuanya ke dalam karot tautinya, jadi dia tidak tahu obat apa yang telah dia sempurnakan. Mereka datang ke zona bukit, dan Kin Mu sedikit mengernyit. Ada bukit-bukit hijau dan air jernih, menciptakan pemandangan yang menyenangkan. Sebenarnya tidak ada jejak binatang aneh atau bahkan burung kecil. Ada yang salah. Pada saat ini, mereka mendengar lagu-lagu datang dari depan mereka. Suara-suara penyanyi itu menawan dan lembut, menarik hati Sanubari. Kin Mu melirik kedua kelelawar putih, dan mereka segera terbang ke depan, ke tempat dari mana suara-suara itu berasal. Setelah beberapa saat, kelelawar putih itu terbang kembali dan berkata, ada danau di depan Anda, dan ada banyak gadis telanjang yang mandi di sana. Bab 322, Serangan Setan Rut Kin Mu sedikit terkejut, Banyak gadis mandi. Apa yang begitu menarik mandi di hutan belantara? Tunggu sebentar, aku pernah bertemu gadis-gadis mandi di hutan belantara sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat kejadian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bergumam, tidak mungkin iblis tua itu, kan? Tidak mungkin, itu tidak bisa bertahan begitu lama di Great Ruins. Aku pasti terlalu khawatir, tapi untuk berhati-hati, mari kita ambil jalan memutar. Tiba-tiba, suara keras datang dari belakang. Dao teman, ini dunia kecil, kan? Kin Mu menoleh ke belakang dan melihat Yu Bo Chuan memimpin semua praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace untuk membunuh mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Para praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace melantunkan mantra mereka saat mereka berlari, dan pohon-pohon besar mencabut diri mereka sendiri, berubah menjadi raksasa pohon yang berlari maju dengan langkah lebar. Pada saat yang sama, tanah bergetar ketika batu gunung meluncur ke depan dengan kecepatan cepat, berkumpul bersama untuk membentuk raksasa batu. Bahkan bukit di bawah kaki Kin Mu bergetar, tanah mulai berguling ke bawah. Batuan gunung di bukit naik menjadi struktur yang lebih tinggi dan lebih tinggi sampai raksasa bukit secara bertahap terbentuk. Sepertinya aku hanya bisa bergegas ke depan. Semoga bukan iblis tua itu. Kin Mu memberi perintah, dan naga Kilin segera berlari ke depan. Bukit di bawah kaki mereka sudah berdiri, dan awan api di bawah kaki naga Kilin menyala ketika dia berlari dengan panik menuruni lengan raksasa bukit. Raksasa itu membalikkan tubuhnya dan mengayunkan lengan besar lainnya ke arah mereka. Naga Kilin melompat ke langit, dan gemuruh yang menghancurkan dunia terdengar di belakang mereka. Dua tangan raksasa bukit itu hancur berkeping-keping dan pecah, yang mengakibatkan banyak batu terbang ke segala arah. Kin Mu menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat bahwa saat batu mendarat di tanah, mereka jatuh kembali ke tubuh raksasa bukit seolah-olah mereka telah tumbuh kaki. Tidak lama kemudian, kedua lengan itu tumbuh kembali. Tuan Istana, seni pamungkas Istana Surga Sejatimu memang luar biasa. Kin Mu berseru dengan kagum. Siong Siyu mengumpulkan sisa kekuatan sihirnya, dan telapak tangannya hancur sebelum naik P. Seketika, jeritan sengsara datang dari tubuh raksasa bukit itu. Sinar hijau terbang keluar bukit yang membentuk raksasa, dan menghilang tanpa jejak. Raksasa itu kemudian juga runtuh, dan batu-batu besar berguling, kembali ke bentuk bukit. Mantra ini luar biasa. Mata Kin Mu menyala, dan dia bertanya, bisakah Anda mengajari saya? Siong Siyu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kamu adalah dermawan dari kami ibu dan anak, jika kamu ingin belajar, aku secara alami akan mengajarimu. Kin Mu tersenyum dan berkata, saya tidak akan belajar dari Anda untuk apapun. True Heaven Palace adalah tanah suci bumi barat, jadi saya juga akan mengeluarkan teknik warisan tanah suci untuk dipertukarkan dengan Anda. Tapi mari kita pergi tempat ini dulu. Sementara naga Kilin berlari ke depan, dua kelelawar putih berputar-putar, melepaskan gelombang suara untuk menghantam para ahli dari True Heaven Palace. Fatih Dragon, lebih cepat, lebih cepat. Kelelawar itu bergegas membawa Kilin naga. Diam, naga Kilin menjadi marah dan berteriak, aku sudah melakukan yang terbaik. Api menyala-nyala datang dari tubuhnya yang tumbuh lebih besar dan lebih besar, berubah dalam raksasa 120 meter. Ketika dia berlari, dia secepat kilat. Dalam waktu singkat, dia menyeberangi gunung di depan mereka dan tiba di danau tempat kelelawar putih mengatakan banyak gadis sedang mandi. Danau ini sangat jernih, seperti permata transparan yang tertanam di dalam pegunungan. Dari atas, dasar danau yang dalamnya puluhan meter bisa terlihat. Tidak ada tanaman air atau ikan di sana. Danau itu tak terbayangkan bersih. Pohon-pohon mengelilingi danau besar dengan tertib, sementara kain putih dan celana tergantung di cabang-cabangnya. Di tanah, ada sepatu bersulam dengan sol putih dan peoni berwarna cerah di bagian depan. Suara gadis-gadis yang tertawa dan bermain di danau mencapai kelompok itu, bersama dengan lagu-lagu merdu. Seolah-olah tempat ini adalah surga di dunia fana. Naga Kilin menerobos ke tempat ini dan terkejut. Dia tidak berani memecah suasana tenang di sini, jadi dia berteriak keras, para gadis di danau, cepatlah pergi ke pantai. Ah! Gadis-gadis di danau itu berteriak kaget ketika mereka melihat raksasa ini menerobos masuk, sementara beberapa yang lebih berani mengangkat lengan mereka yang adil dan tertawa kecil. Teman besar, turunlah dan mainlah. Kinmu memandang gadis-gadis di danau, dan wajahnya berubah pucat. Dia bergegas naga Kilin, Fatty Dragon, memang iblis tua itu dari Lonelli Mountain Ridge. Pergi cepat, pergi, kita harus mengitarinya. Dia tidak takut pada Yubo Chuan dan yang lainnya, tapi dia takut pada iblis akar dari Lonelli Mountain Ridge, iblis lama yang ditekan oleh Heavenly Saint Chulte untuk waktu yang lama. Setan tua dari Lonelli Mountain Ridge. Naga Kilin melompat kaget, dan semua sisik naga di tubuhnya berdiri, hampir menusuk kaki Siong Kier. Dia segera pergi mengitari danau dan berlari dengan panik dalam garis lurus, kecepatannya jauh melebihi sebelumnya. Unggung gunung di belakang mereka bergemuruh sementara itu, dan bebatuan gunung terbang ke segala arah. Mereka berjatuhan dari puncak gunung, dan sudah jelas bahwa Yubo Chuan yang memimpin para ahli True Heaven Palace untuk mengubah gunung ini menjadi raksasa untuk menyerang mereka. Gunung ini jauh lebih tinggi dari bukit sebelumnya, jadi jika itu berubah menjadi raksasa, akan cukup mudah bagi dia untuk mengejar kelompok. Pada saat itu, gunung yang elegan itu tiba-tiba hancur dan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari dalamnya. Di antara mereka, ada kerangka binatang dan manusia yang menumpuk menjadi gunung mereka sendiri. Ada begitu banyak dari mereka sehingga hampir seluruh gunung telah dilubangi untuk menyembunyikan mereka. Pemandangan ini membuat Yubo Chuan dan yang lainnya di belakang, terperangah. Apa yang bisa memakan begitu banyak orang dan binatang aneh? Yubo Chuan tidak bisa repot-repot memikirkannya dan berkata dengan tegas, ada roh di tulang, jadi jalankan seni rahasia untuk membunuh Naikui. Semua orang mengucapkan mantra mereka, dan banyak sekali tulang merangkak dengan cepat untuk membentuk raksasa putih yang setinggi gunung dan yang berjalan menuju danau untuk jalur terpendek menuju kelompok. Yubo Chuan dan sisanya naik ke langit dan mendarat di tulang putih raksasa. Beberapa wanita yang mandi di danau tidak bisa menghindari kaki raksasa tepat waktu dan dihancurkan sampai mati. Yubo Chuan dan yang lainnya mengendalikan raksasa tulang putih itu untuk menyeberangi danau dengan mengejar naga kilin yang berlari dengan panik di sekitar pantai. Pada saat ini, air danau bergolak ketika beberapa ratus wanita terbang ke udara. Di belakang mereka ada tentakel yang gelap gulita, dan mereka semua menjerit serempak, Tuan Kultus Suci Surgawi. Pak, pak, pak. Suara gertakan yang keras terdengar terus-menerus saat raksasa tulang putih itu terperangkap oleh tentakel hitam pekat. Dengan tekanan yang kuat, raksasa itu hancur berkeping-keping dan tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Lebih dari selusin praktisi seni surgawi di enam arah rilem tidak bisa menghindarinya karena kultivasi mereka yang rendah dan ditembus dan jatuh ke air. Mereka yang memiliki kultivasi yang sedikit lebih kuat juga tidak mudah bertahan melawan tulang yang hancur yang datang menembaki, masing-masing dari mereka memuntahkan darah dari dampak. Ketika para praktisi seni surgawi yang jatuh ke dalam air mencoba untuk berjuang, air danau mulai menggelembung sebagai benda hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang seperti ular sanca besar yang berenang dan melingkari mereka untuk menarik mereka ke dasar danau. Yu Bochuan dan yang lainnya tercengang. Mereka buru-buru terbang ke udara untuk melarikan diri dari danau. Pemandangan yang damai tiba-tiba menjadi sangat ramai. Wanita telanjang dengan tentakel terus berdatangan dari danau dan menarik orang untuk menyeret mereka ke kedalaman. Beberapa orang segera mengeksekusi seni surgawi dari True Heaven Palace untuk mencoba mengendalikan akar aneh ini. True Heaven Palace percaya pada semua hal yang memiliki roh dan jiwa, sehingga seni surgawi mereka dapat mengendalikan semua hal tidak peduli apakah mereka memiliki kehidupan atau tidak. Semua hal bisa dikendalikan untuk berubah menjadi serangan ofensif. Namun ketika mereka menemukan akar aneh seperti itu, seni surgawi mereka sama sekali tidak berguna. Lebih dari selusin orang tertangkap oleh para wanita di akar, hidup dan mati mereka tidak diketahui ketika mereka diseret ke danau. Master kultus surgawi, akhirnya aku menemukanmu. Yu Bochuan dan yang lainnya akhirnya terbang keluar dari danau besar dan mendarat di tanah. Bahkan sebelum mereka dapat mengatur nafas, mereka melihat pohon-pohon besar di pantai mencabut diri mereka dan berlari dengan panik ke arah yang telah dilewati naga kilin. Yu Bochuan dan yang lainnya terkejut dan segera mulai berlari juga. Beberapa praktisi kuat dari True Heaven Palace yang berada di alam surgawi segera melepaskan roh purba mereka untuk mengeksekusi seni surgawi mereka dan menahan serangan pohon-pohon besar. Setelah berlari sejauh 100 mil, mereka akhirnya lolos dari barisan serang pohon-pohon dan akar-akar aneh. Semua orang menghela nafas lega dan memperlambat langkah mereka. Jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tetap, mereka tidak akan merasa lelah bahkan jika mereka menempuh 1000 mil, tetapi ketika mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga, 100 mil sudah cukup bagi mereka untuk kehabisan nafas. Naga kilin juga memperlambat langkahnya saat dia terengah-engah. Dia tidak terlalu jauh dari mereka. Kita seharusnya melarikan diri. Kinmu menghela nafas lega dan berkata, jarak yang bisa ditanggung akar-akar iblis akar ini hanya sekitar 100 mil. Tunggu sebentar. Ekspresinya menjadi suram ketika dia memeriksa sekelilingnya. Dia melihat bahwa vegetasinya padat di sini dan pohon-pohon menciptakan keteduhan. Hutan semacam ini biasa terlihat, tetapi ketika mereka melewatinya, Kinmu melihat tanaman yang belum pernah dilihatnya. Itu adalah bunga-bunga besar yang setinggi manusia, kuncupnya yang lembut tertutup, tetapi berdiri tinggi dan tegak. Dua daun besar tumbuh di sisi masing-masing tangkai. Meskipun Kinmu telah belajar pengetahuan obat dari apotekar dan bisa membedakan semua jenis tanaman dan ramuan roh, dia belum pernah melihat bunga aneh semacam ini. Yu Bochuan dan yang lainnya juga menerobos masuk ke hutan bunga ini dan mengerutkan kening ketika mereka melihat situasi. Namun, mereka tidak berhenti mengejar Kinmu dan yang lainnya. Tiba-tiba, bunga besar santai tumbuh benang sari dan tunasnya berputar saat kelopak perlahan membuka. Warna kelopak putih itu secara bertahap menjadi lebih gelap, berubah dari merah muda menjadi merah muda sebelum berubah menjadi merah cerah. Ketika bunga benar-benar mekar, gadis yang berlutut di tengahnya perlahan-lahan bangkit dan menatap Kinmu, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Master Kultus Suci Surgawi, Kultus Suci Surgawi Anda telah membuat saya sangat sedih. Di hutan bunga, bunga-bunga besar mekar satu demi satu, dan di tengah setiap dari mereka berdiri seorang gadis yang tampak semenarik giyok. Mereka semua memandang Kinmu dan memekik, sangat menyedihkan. Kulit kepala Kinmu mulai merangkak, dan dia bergegas kilin naga, Fatih Dragon, membakar mereka. Fu Brothers, gunakan gelombang suaramu untuk menyerang. Naga kilin memuntahkan api dari mulutnya sementara api sejati juga mengelilingi tubuhnya. Kedua kelelawar putih itu terbang ke udara dan meludahkan gelombang suara. Kinmu, sementara itu, mengeksekusi cara friswot, dan pedang surgawi melayang ke sana kemari seperti kilat, mengiris akar yang melekat pada bokong wanita yang menerkam. Pada saat ini, pedang harta lainnya tidak akan berguna. Hanya pedang surgawi ini yang bisa bertahan melawan akar setan akar punggung gunung yang kesepian. Tetapi jika itu adalah tubuh sebenarnya dari iblis tua, Kinmu tidak yakin bahwa bahkan pedang bebas dapat bertahan melawannya. Budidaya iblis tua ini tampaknya telah meningkat. Katanya dengan khawatir. Suara mendesing. Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, membawa bunga dan daun untuk menyerang orang-orang yang telah melangkah ke hutan mereka. Seorang praktisi seni surgawi dari True Heaven Palace mengeksekusi pohon giyok, dan seribu akar dan cabang pohon giyok menyerang gadis itu, hanya untuk melihat kelopak dan daun melilitnya dengan erat. Praktisi seni surgawi senang dan menggunakan akar dan cabang pohon giyok untuk melilitnya. Namun, kuncup bunga itu licin dan lolos dengan pop, benang sari kemudian menembus kepala praktisi seni surgawi itu. Ekspresi Yu Bochuan berubah drastis, dan dia berteriak, Harta suci, tolong. Binatang buas aneh yang tampak seperti kerakejam dengan tanduk dan hanya satu kaki yang melompat dari bahunya dan memukuli dadanya dengan tinjunya. Tubuhnya tumbuh lebih besar dan lebih besar sebelum makhluk itu membuka mulutnya untuk mengaum dengan keras. Sebuah harta yang dipenuhi dengan lampu hijau kemudian keluar dari mulutnya. Bab 323, Racun dan Tabib Surgawi Apa yang dimuntahkan binatang aneh dari mulutnya adalah manik-manik yang mengeluarkan cahaya hijau. Itu menerangi lingkungan dengan sinar hijau subur. Namun, bukan manik yang bersinar, tapi apa yang ada di dalam, yang terlihat seperti naga hijau yang berenang di sekitarnya. Sinar naga hijau inilah yang menerangi sekeliling. Siong Siyu melihat lampu hijau, dan kulitnya sedikit berubah. Dia buru-buru menoleh, Manik naga hijau dari istana surga sejatianku. Kinmu menoleh dan melihat bahwa perimeter yang ditutupi manik sudah mencapai 3 meter. Naga hijau dalam bed juga menjadi lebih jelas saat ia berenang dengan gembira. Para gadis di bunga yang menerkam yu bocuan dan sisanya terkena cahaya, dan mereka lignifikasi, berubah menjadi patung kayu. Dengan tubuh mereka yang kaku, mereka berhenti di udara. Bunyi letupan datang dari mereka, dan kecambah hijau segera muncul dari tubuh yang terkena lignifikasi. Cabang kemudian tumbuh, menghiasi tuan rumah mereka dengan flora subur. Tentakel yang merupakan akar iblis akar telah menjadi kayu keras dan tidak bisa bergerak sama sekali. Yu bocuan memimpin semua orang maju sebagai binatang aneh kera yang kejam dengan tanduk di kepalanya diikuti dengan erat dengan manik yang diangkat tinggi-tinggi. Dimana sinar manik-manik bersinar, gadis-gadis di bunga dibekukan dalam segala macam pose aneh, tanpa ada dua yang sama. Manik naga hijau. Kinmu sedikit terkejut. Manik ini adalah harta yang luar biasa untuk benar-benar bisa melawan monster seperti iblis akar. Harta sakral istana langit sejatianku telah direbut oleh mereka. Siong Siyu mencibir dan mengulurkan tangannya. Binatang aneh itu merasa bahwa manik-manik naga hijau terbang dan tidak dapat menahan diri untuk merasa heran. Dengan tergesa-gesa melompat ke atasnya, mencoba menekannya. Praktisi kuat alam surgawi di samping Yu bocuan juga meledak dengan kivital mereka untuk mengambil manik naga hijau, bertarung dengan Siong Siyu. Manik-manik naga hijau kemudian melayang di udara, dengan kedua belah pihak dalam kebuntuan sementara karena mereka berdua ingin mengendalikan harta suci. Kedua kelelawar putih itu segera mengubah arah dan berputar-putar di udara. Rambut halus yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Yu bocuan dan yang lainnya ketika mereka mencoba untuk membantu merebut manik berharga. Dalam sekejap mata, rambut kedua kelelawar putih itu rontok dengan rapi. Mereka telah disempurnakan menjadi harta yang tidak biasa dan seperti jarum. Jika mereka mengenai daging, rambut-rambut halus itu akan menjadi sangat lembut, menusuk ke dalam tubuh dan mengambil hidup inang mereka dalam sekejap. Naga kilin menggigil tubuhnya, dan sisik di tubuhnya yang mirip dengan perisai tajam yang tak tertandingi melayang di udara saat mereka mengiris ke arah Yu bocuan dan yang lainnya. Naga kilin itu langsung telanjang bulat, hanya memiliki beberapa rambut kilin di ujung ekor naganya dan kepalanya yang besar. Wajah Siong Siyu kehilangan warna, dan dia segera berkata, jangan bergerak. Bahkan sebelum suaranya jatuh, bulu-bulu halus dari dua kelelawar putih itu tersentuh oleh lampu hijau dari Green Dragon Bean. Itu segera membuat mereka sedih dan mereka semua jatuh ke tanah. Kedua kelelawar putih itu ingin memanggil kembali rambut mereka yang halus, tetapi mereka kehilangan koneksi dengan mereka. Kedua bersaudara itu menatap dengan mata lebar pada situasi ini dan memeluk bahu mereka, bingung. Sisik naga dari kilin naga juga lignifikasi, berubah menjadi perisai kayu yang jatuh ke lantai. Naga gendut itu juga bisu, dan perut besarnya jatuh ke tanah. Ada sisik yang menutupi itu sebelumnya, jadi tidak terlalu menggantung. Namun, tanpa timbangan, timbangan menggantung dengan tidak terkendali. Kultus Master. Naga kilin bingung dan segera berbalik untuk melihat Kin Mu yang ada di punggungnya. Kin Mu awalnya berencana untuk melepaskan 8.000 pedangnya, tetapi setelah melihat situasinya ia meninggalkan ide itu. Manik naga hijau dari True Heaven Palace aneh di luar dugaan. Meskipun kultifasi naga kilin belum di Celestial Being Realm, kekuatannya tidak berbeda jika dibandingkan dengan yang ada di Celestial Being Realm. Kulit dan dagingnya juga sangat tebal. Kembali pada pertempuran Heaven Wave City, ketika Raja Iblis Dutian turun dan bertempur dengan sengit dengan Raja Naga, setelah tabrakan telah menggores pantat naga kilin, tetapi hanya mematahkan sisik, tidak menyebabkan luka berat, menyebabkan tidak ada luka berat pada naga kilin. Ini menunjukkan seberapa kuat pertahanan sisik naga. Kemampuan dua kelelawar putih itu bahkan lebih kuat karena mereka pasti mencapai puncak alam makhluk surgawi. Mereka juga tidak akan menggunakan rambut halus di tubuh mereka secara sembrono. Tak satupun dari mereka yang pernah mengira bahwa harta mereka akan liknifi dan kehilangan kendali hanya dengan menemukan lampu hijau dari Green Dragon Bed. Jika 8.000 pedang kin muterbang, cara Free Sword mungkin akan menjadi satu-satunya yang tidak akan liknifi. Pedang lainnya semuanya akan berubah menjadi kayu. Siong Siyu mendengus ketika kekuatan sihirnya tidak bisa lagi melawan Yu Bochuan dan yang lainnya. Manik naga hijau hendak terbang ke Yu Bochuan dan sisanya ketika tanah tiba-tiba bergetar dan akar yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari bawah tanah, memenuhi langit. Akar membentuk kalus kayu hitam pekat besar yang melilit manik-manik naga hijau sebelum menariknya ke bawah tanah. Siong Siyu dan Yu Bochuan tertangkap basah dan kedua belah pihak tidak bisa menarik kembali manik naga hijau tepat pada waktunya, membiarkan iblis akar itu mengambilnya. Yu Bochuan berkata dengan tegas, manik naga hijau adalah harta istana surga sejatiku dan disegel di dalamnya adalah jiwa sejati naga hijau. Setan tua ini tidak akan bisa menelannya. Tiba-tiba, tanah bergetar bahkan lebih keras, dan semua orang kesulitan menjaga pijakan mereka. Tanah bergetar tanpa henti dan benar-benar naik ke atas seolah-olah ada raksasa di bawah ini. Ledakan Tanah dan bebatuan terbang ke segala arah saat vegetasi membanjir keluar dari bawah tanah, mengangkatnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Naga kilin segera melompat ke satu sisi, dan sebuah mahkota pohon dengan radius beberapa hektare mengalir keluar, menyapu melewati tubuh mereka. Kedua kelelawar putih buru-buru terbang sebelum mengingat bahwa tubuh mereka masih telanjang. Mereka kemudian segera menggunakan kedua tangan mereka untuk menutupi bagian bawah mereka. Ini menyebabkan mereka jatuh lurus ke bawah dan kepala pertama ke pohon lebat. Kedua kelelawar putih itu sedikit terpana. Mereka melihat bahwa pohon itu masih tumbuh dengan panik, mahkota pohon semakin besar. Bagasi itu juga menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, oleh karena itu, tidak lama kemudian, awan putih melayang melewati mahkota pohon. Udara menjadi lebih dingin dan lebih dingin sementara sinar matahari menjadi lebih dan lebih intens. Kedua kelelawar putih itu kesulitan bernapas dan segera terbang turun dari mahkota pohon. Penerbangan ini merupakan perjalanan panjang karena mahkota pohon sebenarnya sangat besar dan tebal. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, mereka masih menghabiskan beberapa waktu terbang keluar. Di bawah mereka ada ketinggian kepala berputar. Dari dedaunan, mereka melihat pohon yang jauh lebih tebal daripada gunung di sekitarnya. Kedua kelelawar putih itu langsung terbang ke bawah, tetapi hanya melihat tanah setelah beberapa saat. Suara gemuruh terus datang dari pohon besar sementara itu, dan sesekali, cabang yang tak terhitung jumlahnya akan tumbuh dengan panik untuk membentuk mahkota pohon kedua, ketiga, dan keempat. Dua kelelawar putih menghindari rintangan berulang kali. Pada satu titik, kilat berderak di udara, menyerang di sana sini. Rain kemudian perlahan mulai merambat. Ketika dua kelelawar putih mendarat di tanah, mereka segera menutupi tubuh bagian bawah mereka dan berbalik untuk melihat-lihat. Mereka tidak melihat kinmu dan yang lainnya, hanya belalai megah yang seperti gunung yang menghalangi penglihatan mereka. Tanah terbelah secara terus menerus saat akar yang setebal naga menerobos. Mereka berderak dan menyebar kekejauhan. Bahkan beberapa gunung yang jauh tersangkut oleh akar sampai mereka tertutup rapat. Pada saat itu, sinar matahari benar-benar tertutup, jadi tidak ada banyak cahaya. Fu Brothers terbang ke batang pohon dan memanjat pohon dengan cepat, mencari kinmu dan yang lainnya. Tiba-tiba, suara yang tidak asing terdengar dari lapisan bawah mahkota pohon dan akar berserat turun dari mahkota pohon. Mereka berayun ke sana kemari dengan kuncup bunga besar. Ini harusnya tubuh asli dari rut-rut, kan? Kata kinmu. Fuyukyu dan Fuyucun bergegas merangkak ke tempat mereka mendengar suaranya dan hanya menghela nafas lega ketika mereka melihatnya, kilin naga, dan yang lainnya. Mereka melompat keluar dari batang pohon dan menggunakan sayap mereka untuk menutupi tubuh mereka. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat iblis akar yang berubah dan takjub-takjub. Dia maju untuk mengupas tunas bunga besar yang menggantung. Di dalamnya, ada seorang gadis menggantung tanpa gerak dengan lengannya menggantung. Gadis ini membuka matanya dengan lemah dan memandang kinmu, berkata dengan nafas yang lemah, guru pemujaan surgawi. Kinmu menutup mata gadis itu, tapi dia membukanya lagi untuk menatapnya dengan ganas. Kinmu pergi untuk membuka kuncup bunga lain dan di dalam mereka semua adalah gadis-gadis yang menggantung terbalik. Itu adalah hal-hal aneh yang telah dilahirkan oleh Lonelli Mountain Ridge Ruth Demon dan bukan bentuk kehidupan yang mandiri, gadis-gadis ini hanyalah bagian dari tubuh iblis akar. Setan Ruth hanyalah sekelompok akar yang telah menyerap darah dewa dan iblis untuk menjadi setan besar. Ia tidak memiliki batang, tetapi sekarang ia telah menyerap energi Green Dragon Bat dan menumbuhkan batangnya. Itu hanya akan lebih menakutkan. Kinmu khawatir. Mari kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Saudara-saudara kelelawar kulit putih melihat bahwa ada sebagian rambut mereka di lantai yang tidak lagi dalam keadaan lignifikasi dan senang. Mereka gemetar dan menarik rambut mereka ke belakang. Melihat itu, Kilin naga mengayunkan tubuhnya dan sisik yang telah kembali normal terbang kembali juga. Siong Siyu menggelengkan kepalanya. Di Green Dragon Bat ada jiwa sejati dari Green Dragon, dan iblis besar ini tidak akan bisa menyerapnya. Kemungkinan besar dikendalikan oleh energi di Green Dragon Bat dan tidak bisa bergerak. Selama kita menemukan Green Dragon Bat yang telah ditelannya, kita akan dapat membalikan meja dan membunuh Yu Bochuan dengan pemberontaknya. Siong Kier penasaran. Bu, jika kita mengeluarkan manik naga hijau, akankah iblis akar ini hidup kembali? Siong Siyu bergidik. Sekarang Green Dragon Bat menekan iblis akar, jika mereka mengambilnya, iblis akar akan memulihkan mobilitasnya dan mereka akan berada dalam bahaya sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara. Tuan muda, manik naga hijau ada di sini. Ekspresi kinmu berubah secara drastis. Sial, kita tidak bisa membiarkan mereka menggali manik naga hijau. Mereka melihat ke arah sumber suara dan melihat Yu Bochuan dan seluruh praktisi yang kuat dari istana surga sejati melihat sepotong belalai. Itu bersinar dengan warna hijau subur, seperti batu giyok, menerangi area seluas satu hektare. Jelas bahwa Lonely Mountain Ridge Road Demon telah menelan Green Dragon Bat, dan energi mengerikan di dalamnya langsung membuatnya, menyebabkan batang tumbuh keluar dari akar dan menekan mereka ke bawah. Akar juga berubah kaku dan tidak bisa bergerak. Jangan keluarkan manik naga hijau. Jika kamu melakukannya, iblis besar itu akan mendapatkan kembali mobilitasnya dan tidak ada dari kita yang akan hidup. Setelah mengatakan ini, Yu Bochuan memandang ke arah kinmu dan yang lainnya. Dia sedikit mengernyit sementara orang-orang di sampingnya menunggu sambil melindunginya. Kinmu tersenyum. Rekan-rekan saudara senior, bagaimana kabarmu? Bisakah kamu masih menggunakan seni surgawi dari True Heaven Palace di sini? Jika kamu tidak bisa, aku hanya bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan. Tubuh Yu Bochuan tiba-tiba melintas dan sampai pada titik asal dari lampu hijau. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke batang pohon dengan mencibir. Master kultus surgawi, jika aku mati, kita semua akan mati bersama. Aroma seperti ini, bau apa ini? Saat dia mengatakan ini, dunia mulai berputar untuknya dan dia runtuh. Bau kehilangan keharuman, jawab kinmu sambil berseri-seri. Gedebuk, gedebuk. Orang-orang dari True Heaven Palace runtuh ke tanah, dengan hanya tiga ahli alam surgawi yang sanggup menahannya. Namun, wajah mereka semua memerah dan dengan kehilangan-kehilangan yang menekan kultifasi mereka, tidak ada banyak kekuatan sihir yang bisa mereka mobilisasi. Tiba-tiba, ada suara seorang wanita, dan dia berbicara sambil tertawa. Kehilangan keharuman, itu semacam anestesi, kan? Biarkan aku menghirup. Ekspresi Siong Siyu berubah drastis, sementara tiga praktisi yang kuat dari alam surgawi senang. Peracun Mu Ying Sui Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang wanita berpakaian hitam dengan aksesoris emas dan perak dan mahkota manik-manik giyok di kepalanya. Ketika dia berjalan melewati para wanita yang tergantung dari cabang, mereka akan layu dan berubah menjadi tumpukan abu. Kinmu mengeluarkan botol giyok dan melemparkannya sambil tersenyum. Itu obat bius, makan sebentar dan lihat. Bab 324, orang bakat menghargai satu sama lain. Wanita berkulit hitam itu tak lain adalah Poisoner Mu Ying Sui dari True Heaven Palace. Dia tidak tua dan tubuhnya memancarkan semangat pemuda dari bawah pakaian hitamnya. Kulitnya putih, kontras dengan pakaian hitam, dan kelembutannya yang lebih putih daripada salju cocok dengan namanya. Dia menangkap botol giyok dan baru saat itulah Kinmu memperhatikan sarung tangan sutra hitam yang sangat tipis namun dapat melindungi kulitnya dari kontak dengan udara. Sepasang sarung tangan itu tidak bisa menjadi benda biasa. Orang yang terbiasa membuat racun perlu sangat berhati-hati untuk menjaga diri dari kontak dengan saat beracun. Kinmu yakin bahwa sarung tangan sutra hitam itu tidak memiliki kualitas sutra, tetapi malah kedap udara. Dada wanita itu tidak bergerak ke atas dan ke bawah karena dia mengandalkan pori-pori kulitnya untuk bernapas masuk dan keluar sehingga dia tidak akan diracuni. Jelas bahwa kemampuannya tidak bergantung pada budidaya atau senjata roh, tetapi racunnya. Dunia kultifasi tidak pernah menjadi standar untuk mengukur kemampuan apotekar. Meskipun wilayah budidayanya sangat rendah, dia bahkan bisa membunuh dewa dengan racunnya. Mu Ying Sui melihat botol giyok, tapi dia tidak mencium aroma kehilangan di dalamnya. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan lengannya dan membiarkan kulitnya mengendus. Dia menyerap sejumlah kecil dan langsung merasa setengah lengannya mati rasa, kehilangan indera peraba. Obat yang luar biasa. Matanya menyala, dan dia mengisi botol giyok sebelum melemparkannya kembali ke Kin Mu sambil memujinya. Meskipun itu tidak dapat melumpuhkan praktisi yang kuat di alam makestial, itu dapat membatasi mobilitas mereka. Anestesi yang luar biasa. Kin Mu membalik telapak tangannya dan Kivital melonjak, menangkap botol giyok. Dia tidak membiarkan itu bersentuhan dengan tangannya tetapi malah mengeluarkan katak bermata tiga berkaki dari karung tautinya. Kodok itu membuka mulutnya dan menelan botol batu giyok, menutup mulutnya, lalu meludahkan botol batu giyok itu. Setelah itu, Kin Mu meletakkannya, dan makhluk itu melompat ke arah Mu Yingsui. Siong Siuyu dan yang lainnya menatap kosong. Mereka tahu bahwa Kin Mu telah mengumpulkan herbal di Baskom, tetapi mereka tidak tahu kapan dia menangkap katak bermata giyok untuk memasukkannya ke dalam karut tautinya. Racun kakakmu juga luar biasa, puji Kin Mu. Namun, racunmu hanya minor dan tidak memenuhi syarat untuk terjadi di kalangan yang lebih tinggi, apalagi disebut tak tertandingi di dunia. Matamu Yingsui bersalju ketika dia menyaksikan katak bermata giyok melompat. Dia memberi sentakan lembut dengan jarinya, dan seutas benang Kivital berubah menjadi serangga terbang yang terbang ke sana sini. Kodok berkaki tiga mengayunkan lidahnya keluar dan menangkap serangga terbang sebelum dua kali lipat. Kemudian, ia membengkak seperti balon dan menjadi sebesar sapi. Kin Mu mengeluarkan pil semangat dan dengan lembut mengirisnya melalui pusat. Setelah terbelah, suara mendengung bisa terdengar dari dalam. Pil itu sebenarnya kosong, hanya ada nyamuk di dalamnya. Nyamuk itu menggetarkan sayapnya untuk terbang ke bagian belakang katak dan berbaring di sana. Tidak lama kemudian, katak menjadi lebih kecil dan lebih kecil sementara nyamuk itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Perut nyamuk itu seperti kantung air besar, tetapi di dalamnya ada darah, yang bukan merah segar, melainkan hijau subur. Pada saat nyamuk sudah kenyang, kodok berkaki tiga telah kembali normal dan melompat-lompat lagi. Mengayunkan lidahnya ke nyamuk besar, tetapi karena terlalu kecil, ia tidak bisa menelannya. Mu Ying Sui tercengang, mengangkat serangga dalam pil semangat. Menarik. Dia memamerkan lengannya dan memperlihatkan kulit putihnya yang halus. Nyamuk itu segera maju untuk menyengat lengannya, tetapi ketika menusuk kulitnya, nyamuk itu menyusut seolah-olah mengalami dehidrasi dan warnanya juga berubah. Itu berubah merah saat berbalik dan terbang kembali ke arah kinmu sambil menyala dengan api. Murid kinmu dikontrak, dan dia mengambil beberapa pil roh dari karung tautinya. Pil-pil ini berbeda ukuran dan warnanya juga berbeda. Kinmu dengan cepat mengiris mereka menjadi kubus dan mengambil masing-masing sesuai dengan rasio yang dikenalnya sendiri. Dengan bola api keluar dari telapak tangannya, dia menyatukan berbagai energi obat, mengubahnya menjadi jenis pil lain. Dia membuka mulut untuk menelan pil ini dan mempercepat energi obat sambil menggulung lengan bajunya. Setelah menghisap darahnya, nyamuk kembali ke warna aslinya. Kemudian terbang dengan santai kembali ke Mu Ying Sui. Dia mencibir padanya, kamu tidak meracuninya. Hidung kinmu tiba-tiba tumbuh dengan potongan besar, dan lubang hidungnya melebar ke atas, membuatnya sangat mengerikan. Dengan terkeke, dia berkata, jika aku tidak meracuni, bagaimana itu akan terbang ke arahmu? Dengan mengikuti aroma Anda. Mu Ying Sui sedikit mengernyit dan menatap nyamuk yang terbang, mencoba untuk membedakan racun apa yang telah diterapkan kinmu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa jenis herbal dari lengan bajunya dan mengeluarkannya dengan gesit. Dia kemudian membentangkannya di lengannya dan membiarkan nyamuk menyengatnya. Setelah melakukannya, rambut Mu Ying Sui mulai tumbuh dengan panik. Dalam sekejap, ia bergerak ke segala arah, membuatnya tampak seperti landak. Uff! Pop lembut terdengar, dan Mu Ying Sui merasa bahwa bokongnya gatal. Ekor lebat yang mencapai tanah tumbuh dan membuka celananya. Kulit Mu Ying Sui berubah sedikit gelap. Nyamuk telah menyerap darahnya, dan toksisitas dalam tubuhnya telah berubah, membuatnya kehilangan minat padanya. Dengan dengungan, itu terbang kembali ke arah Kin Mu. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengeluarkan lusinan pil roh dari karung tautinya, mengiris dan mencampurnya. Ketika nyamuk itu terbang, dia sudah selesai membuat pil semangat baru. Setelah dia mengkonsumsinya, wajahnya kembali normal. Nyamuk itu menyengatnya dan terbang dengan sendirinya lagi. Sementara itu, gemuruh datang dari tubuh Kin Mu yang terdengar seperti guntur. Baut petir kemudian datang dari langit dan menabraknya, mengejarnya dalam sekejap mata. Mu Ying Sui telah memurnikan herbal beracun selama waktu itu dan telah memurnikan sebotol kecil obat. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya semua, membuat rambut hitamnya yang halus yang telah menyebar ke segala arah untuk rontok, bukan sehelai rambut pun tertinggal. Ekor di pantatnya juga jatuh. Wanita itu mengangkat celananya dengan wajah hitam, lalu mengulurkan lengannya untuk membiarkan nyamuk menyengatnya. Saat berikutnya, dia mendengus dan jatuh di lantai terlebih dahulu. Suara berderak datang dari bawahnya saat dia tumbuh delapan kaki di seluruh tubuhnya, yang membuatnya tampak seperti laba-laba berbulu. Racunmu sangat kuat, Mu Ying Sui memekik marah, coba racunku sekarang. Nyamuk terbang kembali ke arah Kin Mu, dan ekspresinya berubah secara drastis. Dia segera meresepkan obat baru untuk dirinya sendiri untuk menghilangkan racun dingin sambil membalas dengan tegas, apakah kamu pikir aku takut padamu? Mereka berdua saling mengadu racun adalah pemandangan baru, membuat Xiong Siyu, Xiong Kier, dan yang lainnya menonton dengan ekspresi terperangah. Ketika keduanya pertama kali bentrok, racun itu ada di botol giyok, jadi Kin Mu telah menggunakan kodok berkaki tiga untuk detoksifikasi sambil mengubah toksisitas pada saat yang sama. Katak berkaki tiga dipengaruhi oleh racun dan berpikir bahwa Mu Ying Sui adalah makanan yang lezat, sehingga melompat ke arahnya dengan racun yang sangat beracun di perutnya. Mu Ying Sui kemudian menggunakan kivitalnya untuk berubah menjadi serangga yang memiliki racun jenis lain di dalamnya. Ketika katak memakan serangga itu, toksisitas dalam tubuhnya telah berubah lagi. Kin Mu kemudian melepaskan nyamuk yang tidak biasa ia tangkap di lembah istana surga barat, meminjam toksisitas primitifnya untuk menyerap darah katak. Ini menyebabkan perubahan yang tidak biasa, membuatnya menyengat Mu Ying Sui dan meracuninya. Setelah Mu Ying Sui mendetoksifikasi racun, dia menanam racun pada nyamuk terbang untuk membuatnya menyengat Kin Mu, menguji kemampuannya. Mereka berdua bertukar pukulan dan menghabiskan semua kemampuan mereka. Dengan setiap gerakan, mereka harus membatalkan racun dari pihak lain, memastikan bahwa nyamuk yang tidak biasa tidak diracun hingga mati, dan juga berusaha sebaik mungkin untuk meracuni lawan. Ini membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi dalam membuat racun dan detoksifikasi. Jika mereka ceroboh dan tidak meracuni sisi lain, mereka mungkin diracuni oleh ciptaan mereka sendiri. Kin Mu memandang nyamuk yang terbang dan mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Tunggu sebentar. Kemampuan pemurnian racunmu mirip dengan milikku, jadi karena kita ingin menentukan siapa pemenangnya, mengapa kita harus meracuni diri kita sendiri. Mu Ying Sui juga sedikit tidak bisa menerimanya. Ketika dia mendengar itu, dia langsung menatap Siong Siu dan yang lainnya sambil tersenyum. Dalam hal ini, kamu harus meracuni Yu Bo Chuan dan aku akan mendetoks racunnya, maka aku akan meracunin Naikui dan kamu akan mendetoksifikasi itu. Jangan khawatir, Yu Bo Chuan sekarang adalah tuan muda dari True Heaven Palace sehingga posisinya saat ini tidak lebih rendah dari Naikui. Ekspresi Siong Siu dan yang lainnya berubah secara drastis, dan bahkan Yu Bo Chuan yang berbaring tanpa bergerak di lantai berteriak diam-diam dengan cemas. Dua orang yang saling mengadu racun saling memesona matanya. Bahkan racun dingin yang terkenal dari poisoner Mu Ying Sui digunakan, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Kin Mu. Ini menunjukkan bahwa pencapaiannya dalam pengetahuan tentang racun tidak lebih rendah dari Mu Ying Sui. Untuk menggunakan racun pada saya, jika peracun tidak bisa membatalkannya, tidakkah saya akan mati? Dia ingin melarikan diri, tetapi obat bius belum dibatalkan dan jiwanya masih lumpuh. Kin Mu tertawa, meracuni diri sendiri tidak dianggap sebagai kemampuan. Kamu dan aku tidak memiliki pencapaian yang lemah di jalur racun, jadi kita harus mencari target yang lebih kuat, hanya meracuni keberadaan terkuat sampai mati yang dapat dianggap sebagai kemampuan. Mu Ying Sui mengungkapkan ekspresi penasaran, ingin memulai. Naikui adalah salah satu eksistensi terkuat di True Heaven Palace dan budidayanya dicukur oleh Koiling Sileksaya, jadi apakah jalur racunku masih belum cukup kuat? Kin Mu menepuk pohon besar di sampingnya dan tersenyum. Itu tidak dianggap apa-apa. Jika kita berkompetisi dengan racun, mari kita pilih iblis besar ini untuk dilawan. Itu adalah iblis akar yang telah menyerap darah dari dewa dan iblis, dan dengan demikian memiliki garis keturunan dewa dan iblis. Dengan kekuatan ini, ini sangat luar biasa. Jika Anda ingin meracuni itu, Anda harus membuat toksisitas menekan darah dewa dan iblis, untuk memiliki sarana untuk meracuni para dewa dan setan. Mata Mu Ying Sui langsung menyala. Dia memeriksa pohon besar yang telah berubah dari iblis akar, dan hatinya mulai bergerak. Praktisi racun memandang meracuni para dewa dan setan sebagai tujuan akhir mereka, jadi untuk meracuni praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi memang tidak dianggap sebagai kemampuan. Baiklah, saya akan setuju dengan Anda. Anda dan saya, siapapun yang bisa meracuni iblis akar ini akan jadilah pemenang. Seorang praktisi yang kuat di alam makestial menunjukkan ekspresi putus asa dan berjuang untuk bergerak maju. Poisoner, ada hal-hal penting yang ada di tangan. Mu Ying Sui meliriknya dan mencibir, aku tidak tertarik dengan pertarungan otoritas dalam True Heaven Palace. Di mataku, racun adalah cara yang penting. Aku dan adik lelaki ini saling menghargai satu sama lain sehingga kita secara alami harus berjuang untuk isi hati kami. Ini agar kami tidak akan mengecewakan apa yang telah kami pelajari sepanjang hidup kami. Tiba-tiba, semua orang terjatuh ke lantai, dan bahkan naga kilin, siung siu, dan dua kelelawar putih itu roboh ke tanah. Tiga praktisi kuat di alam selestial juga pingsan karena obat. Mu Ying Sui memandangkinmu dan berkata dengan tegas, jarang bagi Ying Sui bertemu dengan teman dao seperti itu, jadi kita harus bermain sepuas hati hari ini. Aku tidak membawa cukup ramuan roh jadi aku harus mengumpulkan herbal di grit reruntuhan. Dua hari kemudian, Anda dan saya akan bertemu di bawah pohon besar ini dan melaksanakan semua metode kami. Kin Mu menghela nafas. Baik, setelah dia mengatakan itu, dia menempatkan botol diok yang setengah terbuka. Selama dua hari berikutnya, keharuman hilang akan bocor terus-menerus sehingga tidak ada yang bisa mendekati tempat ini. Keduanya bergerak dan menuju ke tempat lain untuk menemukan ramuan roh, meninggalkan kilin naga, siung siu, dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, pohon besar mulai berjuang dalam upaya untuk bergerak, ingin menarik akarnya keluar untuk mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi apa yang bisa dilakukan ketika itu diperbaiki oleh Green Dragon Bat. Itu tidak dapat menarik bahkan satu inci. Bab 325, meracuni Demon Root. Malam itu turun dan kegelapan muncul ke segala arah. Tetapi ketika datang ke pohon besar, ada cahaya surgawi yang bersinar di sekitarnya. Ini disebabkan oleh root-root yang ingin menghindari invasi kegelapan dan membuat upaya yang cukup untuk tetap aman. Itu telah mengambil patung dewa dari banyak tempat lain untuk melindungi dirinya. Area yang akarnya bisa menutupi sangat luas, tetapi tubuh aslinya hanya sebongka akar. Pada siang hari, mereka akan tersebar ke segala arah, berubah menjadi perempuan untuk menarik mangsa ke depan pintu, tetapi pada malam hari, mereka semua akan ditarik untuk bersembunyi di daerah yang dijaga oleh cahaya surgawi patung dewa. Saudara Kelelawar Putih, Naga Kilin, Siong Siyu, dan Siong Kier semuanya berada di dekat akar, di daerah yang tertutup oleh cahaya, sehingga mereka aman untuk malam itu. Namun, mereka semua diracuni atau dilumpuhkan oleh Los Fragrance, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang untuk pagi yang akan datang. Ratapan hantu datang dari luar sementara bayangan besar bergerak dalam kegelapan. Bahasa iblis berdering terus-menerus seolah dibisikkan oleh telinga. Beberapa patung dewa tiba-tiba hidup kembali dan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang-orang zaman sekarang. Cahaya meledak dalam kegelapan, dan tiba-tiba mundur, mengungkapkan dunia dengan bukit-bukit hijau dan air jernih. Reruntuhan besar tumpang tindi dengan dunia lain, dan ada orang-orang di sana memeriksa kegelapan di reruntuhan besar dengan rasa ingin tahu. Di saat lain, dunia yang sunyi mematikan yang kelabu dan kabur, tanpa tanda-tanda kehidupan, tiba-tiba muncul di sekitarnya. Malam pertemuan aneh mendorong hati semua orang ke mulut mereka. Ketika matahari akhirnya terbit di langit, Naga Kilin berbaring telentang dengan keempat kakinya terangkat. Dia telah menderita racun Mu Ying Sui, tetapi dia masih bisa bergumam, kultus guru belum memberi sayang makan hari ini. Satu hari berlalu, dan malam datang, Kin Mu bergegas kembali dari luar tertutup debu. Dia memurnikan obat sambil berjalan. Dia juga telah mengumpulkan beberapa batu giyok yang bagus, yang disempurnakan menjadi tungku 5 fase 8 trigram yang jauh lebih rumit dan rumit daripada tungku bersegel di Imperial Cholege. Karena dia adalah seorang profesional dalam membuat artefak, membuat tungku seperti itu tidak sulit baginya. Ketika Kin Mu datang ke bawah pohon, dia masih memperbaiki pil dan obat-obatan. Tungku bersegel akan mencegah kebocoran gas beracun. Metodenya berbeda dari masa lalu. Sejak dia berkompetisi dengan Little Poison King, dia telah banyak berkembang di jalur pemurnian racun. Kali ini, ia menggunakan metode dasar pemurnian pil racun sederhana. Sama seperti bagaimana teknik pedang memiliki 14 bentuk dasar pedang, memurnikan racun juga memiliki 1024 pil racun dasar. Dengan mengatur mereka dalam kelompok yang berbeda, jenis racun yang berbeda akan dibuat. Dosis masing-masing jenis pil racun berbeda, dan dengan cara yang berbeda untuk mencocokkannya, racun yang diperoleh juga akan berbeda. Selain itu, ia juga memperbaiki banyak pil semangat suplemen dasar untuk meningkatkan energi obat. Mereka bisa meningkatkan kekuatan racun hingga puluhan kali. Setelah selesai memurnikan pil racun dasar dan suplemen, ia mengeluarkan beberapa biji dan lebih dari selusin telur serangga. Dia menanam benih di bawah pohon dan menggunakan teknik penciptaan bumi ion dan teknik penciptaan roh untuk mempercepat pertumbuhan, menumbuhkannya menjadi herbal roh. Pada saat yang sama, ia membuat telur serangga menetas, dan banyak serangga kecil merangkak keluar. Kinmu memberi mereka suplemen dan membuat mereka gemuk dari semua makanan. Dia kemudian menempatkan mereka ke obat-obatan roh untuk mengunyah mereka, membuat toksisitas mereka meningkat. Meskipun pengetahuan medisnya hampir mencapai kesempurnaan, apotekar tidak pernah dengan sengaja memberikan teknik racun kepada Kinmu. Dia telah belajar untuk memadukan jalur racun dengan keterampilan medisnya dari raja racun kecil Fu Yuan Xing. Kinmu membiarkan serangga berbisa membunuh dan menelan satu sama lain sampai hanya satu raja serangga yang tersisa. Dia kemudian meramu berbagai pil beracun dengan semua jenis pil beracun tinggi untuk diberikan padanya. Sebelum langit berubah gelap, Mu Ying Sui kembali. Wanita ini mengendarai gajah putih, dan berjalan dengan langkah santai. Di samping gajah putih ada banyak bunga dan tumbuhan, serta burung dan hewan. Kinmu tertegun ketika melihat bunga, tumbuhan, burung, hewan, dan bahkan serangga mengikuti wanita itu. Mereka semua tampaknya tidak dapat dipisahkan. Semua benda memiliki roh, dan zat beracun juga memiliki roh. Metode yang dia gunakan untuk mengumpulkan herbal jauh lebih unggul dari saya, untuk benar-benar membuat herbal beracun mengikutinya sendiri. Ini memang musuh yang hebat dengan pencapaian cemerlang di jalur racun. Kinmu bisa merasakan tekanan. Kemenangan atau kekalahan tidak ditentukan dalam kompetisi dua hari sebelumnya karena keduanya menderita kerugian, namun, kali ini mungkin itu adalah kompetisi nyata. Mu Ying Sui datang ke bawah pohon, dan bunga-bunga, tumbuhan, burung, hewan, dan serangga mengikuti setelahnya. Rambut semua orang yang berbaring di bawah pohon berdiri tegak saat mereka melihat Kinmu dan Mu Ying Sui dengan mata penuh ketakutan. Zat beracun umum terjadi pada Kinmu dan Mu Ying Sui, tetapi bagi orang lain, itu adalah bahaya yang ingin mereka hindari dengan biaya berapapun. Mu Ying Sui segera merawat ramuannya dan menjalankan tekniknya sendiri. Zat beracun tumbuh sendiri sampai toksisitasnya sempurna. Pada saat itu, mereka akan mengambil bagian paling beracun mereka, menawarkannya padanya. Gadis ini sangat serius dan melakukan segalanya dengan cermat, merawat racunnya dengan pengabdian satu pikiran. Racunnya sedikit berbeda dari racun bumi tengah. Ini terutama menargetkan Kivital, yang merupakan awal dari Ki seseorang. Ketika itu tidak cukup, tubuh akan mengosongkan dan darah akan menjadi lemah, bersama dengan semangat dan penampilan mereka. Jika Kivital dikosongkan sepenuhnya, orang itu akan mati. Itu sama untuk orang-orang yang berkultivasi. Pengetahuan racunnya mengejar asal-usul kehidupan dengan niat meracuni sampai mati. Rencananya brilian. Kin Mu mengangkat alisnya, lalu fokus pada memperbaiki racunnya dengan pengabdian yang sama. Keduanya berkompetisi satu sama lain dan dengan rajin mengasah sepanjang malam sementara pohon besar di sebelah mereka menggigil. Bagasi itu bergoyang sepanjang malam, tetapi masih tidak bisa membebaskan diri. Cahaya akhirnya menembus langit, dan Kin Mu menghabiskan racunnya. Mu Yingsui juga meluruskan punggungnya, dan di kedua tangan mereka ada kendi kecil. Kedua orang saling memandang. Racun apa yang disaring kakak perempuannya? Kin Mu bertanya ingin tahu. Mu Yingsui tidak membuka kendi, tetapi tersenyum. Racunmu sangat beracun, tetapi mulutmu semanis madu, menghangatkan hatiku. Racun ku tidak memiliki resep karena itu adalah yang baru yang aku buat untuk menargetkan darah dewa dan iblis. Aku belum menamainya racun saya memiliki manfaat melarutkan darah para dewa dan setan, menghancurkan asal-lusul Kivital. Setelah mengkonsumsinya, Kivital akan habis dalam tiga perempat jam, menghilangkan semangat dan menyebarkan Kivital, membunuh tuan rumah. Mata Kin Mu berbinar, dan dia berkata, kakak perempuan, karena racunmu tidak memiliki nama, biarkan aku membantumu menyebutkannya. Sebut saja Spirit Eliminating Three Wonders Powder, bagaimana dengan itu? Mu Ying Sui sangat senang dan menatapnya dengan gembira sambil memuji, adik laki-laki yang baik, saya tidak berharap Anda begitu terpelajar. Jika itu saya, saya tidak akan memikirkan nama yang begitu baik. Racun macam apa apakah kamu membuat? Kin Mu menepuk kendi dan tersenyum. Racun saya juga berbeda dari biasanya. Majikan saya tidak pernah mengajari saya resep untuk racun dan hanya mengajarkan saya pengetahuan obat. Saya belajar keterampilan memperbaiki racun dari kakak senior saya. Salah satu manfaat racun ini adalah dapat membalikkan yin dan yang, mengacaukan lima fase. Suplemen yang hebat juga merupakan racun yang hebat. Sekali suplemen yang hebat digunakan untuk menyuburkan racun yang besar, tubuh jasmani dan roh purba akan rusak. Jika racun saya dikonsumsi, tubuh akan menjadi pertama untuk istirahat, diikuti oleh roh. Racun saya juga telah menyatu racun dukun istana emas rolan yang dapat membubarkan jiwa, sehingga merusak tiga hal. Mengapa kita tidak menyebutnya Tree Break Powder? Meskipun namanya tidak terdengar bagus, itu cocok dengan baik, kata Mu Ying Sui. Kin Mu tersenyum dan berkata, nama kakak perempuan juga menarik, sebut saja tiga break powder. Orang-orang yang berbaring di lantai tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kedua orang ini jelas merupakan musuh dalam pertempuran hidup dan mati untuk saling meracuni dan mengalahkan jalur racun yang lain. Namun disanalah mereka, saling menyanjung, memanggil satu sama lain kakak perempuan dan adik laki-laki, dan tampak penuh kasih sayang. Selain itu, mendengar mereka memuji racun mereka, seolah-olah mereka berbicara tentang obat suci yang bisa membuat mereka dewa setelah memakannya. Adik yang baik, maukah kamu meracuni duluan atau aku akan meracuni duluan? Tanyakin Mu. Mu Ying Sui ragu-ragu, keracunan pertama dan keracunan kemudian memiliki masalah sendiri. Setelah orang pertama meracuni iblis akar, bahkan jika racun itu tidak membunuh makhluk itu, itu masih bisa menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasnya, memungkinkan orang berikutnya mendapatkan keuntungan. Namun, menjadi orang pertama yang meracuni akan memberi orang kemampuan untuk memanfaatkan momen kunci. Jika rut-rut diracun hingga mati, orang itu akan menang dan pihak lain hanya bisa mengakui kekalahan. Mu Ying Sui sedikit bermasalah. Qin Mu menangkap ekspresinya dan membuka kendis sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Dia membuka kendi dan gumpalan asap hitam melayang keluar. Seekor serangga berbisa datang dari dalam, sinar cahaya datang dari tubuhnya. Benda kecil itu tampak seperti laba-laba, tetapi itu bukan laba-laba. Ia memiliki delapan cakar, tubuh panjang, perut tawon, dan delapan mata yang tertutup rapat. Ini bukan serangga berbisa sejati, tetapi suatu penglihatan yang berubah dari keracunan. Itu tampak seperti racun yang mengguncang dunia akan muncul darinya saat serangga berbisa membuka matanya. Mu Ying Sui melirik dan menggigil. Dia kemudian segera berkata, Biarkan aku pergi dulu. Qin Mu mundur selangkah, dan Mu Ying Sui maju untuk membuka jarnya. Gumpalan asap hijau melayang keluar, dan Spirit Eliminating Three Wonders Powder terungkap sebagai benih hijau. Mu Ying Sui mengeksekusi kekuatan sihirnya, dan benih hijau itu terbang ke pohon besar dengan teriakan sebelum menghilang. Mereka berdua samar-samar bisa melihat benih tumbuh di pohon dan tumbuh dengan cepat. Mu Ying Sui melantunkan mantra-nya untuk mengkatalisasi semua toksisitas dalam Spirit Eliminating Three Wonders Powder, dan tanah tiba-tiba bergetar. Akar iblis itu sepertinya merasakan sakit luar biasa yang membuat belalainya bergetar tanpa henti. Akar yang setebal naga tersentak dan membusuk, menyebabkan jeritan sengsara datang dari kuncup bunga. Para wanita memukul ke segala arah saat bunga-bunga layu. Banyak tunas jatuh ke tanah sementara para wanita di dalamnya menjadi potongan hangus. Di langit di atas, lapisan pertama mahkota pohon tiba-tiba runtuh dengan gemuruh dunia yang gemetar. Itu jatuh di gunung di dekatnya, membelah puncaknya. Racun hebat, obat luar biasa, kinmu menghela napas takjub. Namun Mu Ying Sui sedikit mengernyit. Meskipun lapisan pertama mahkota pohon telah hancur dan kulit pohon tampak seperti layu, ada sesuatu yang keluar dari harapannya, dan itu adalah manik naga hijau. Setan rut telah menelan manik naga hijau. Ini mungkin telah menekan mobilitasnya, tetapi itu juga memberikan iblis akar dengan vitalitas yang tak tertandingi. Kekuatan yang terkandung dalam darah dewa dan iblis juga melampaui harapannya. Rohnya menghilangkan Triwonders Powder mungkin tidak bisa meracuni iblis akar ini sampai mati. Mu Ying Sui menunggu selama dua jam sampai iblis akar secara bertahap berhenti berjuang. Akar mulai tumbuh sekali lagi, dan mahkota pohon juga tumbuh. Kulit layu jatuh ketika yang baru menggantinya. Aku kalah. Ekspresi Mu Ying Sui menjadi redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Kin Mu maju dan tersenyum. Aku juga mungkin tidak bisa menang. Ki vitalnya meledak, membentuk altar pengorbanan. Dia kemudian menempatkan kendi di tengah dan melemparkan mantranya. Serangga di altar menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan teriakan tiba-tiba, ia terbang dan menempel ke pohon sebelum merembes ke dalamnya. Rambut Kin Mu berkibar saat ia bergerak di sekitar sambil membaca mantranya. Tri break poisonnya menggunakan racun dukun, jadi dia harus membaca mantra untuk memindahkannya. Setan Ru tidak bereaksi untuk sementara waktu. Kemudian, toksisitas meletus, dan pohon besar itu bergemuruh. Suara gertakan terdengar terus-menerus, dan serpihan kayu yang tak terhitung jatuh dari langit, mengakibatkan hujan kayu. Tanah menjadi mirip panci mendidih saat akar yang tak terhitung melompat keluar dari tanah seperti ular besar, menggeliat di udara. Ledakan Akar yang terbang keluar dari tanah membentuk bola hitam besar sambil layu dan pecah berkeping-keping. Kayu hitam yang tersebar di seluruh tanah menumpuk untuk membentuk gunung besar. Bab 326, Yen Mosfor Mu Ying Sui berdiri dengan ekspresi bingung. Sepotong kayu besar terbang ke bawah, menabraknya. Namun, dia lupa untuk menghindar, jadi Kin Mu menerkam dan menyeretnya pergi. Tepat ketika mereka pergi, sepotong kayu besar itu mendarat, dan gelombang udara membuang mereka berdua. Segera setelah itu, mereka berhenti, dan Kin Mu menurunkan wanita itu. Ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat di mana dia berdiri sebelumnya, dia melihat lubang besar di mana sepotong kayu besar telah jatuh. Tanah dan bebatuan telah terbang ke segala arah. Mu Ying Sui belum pulih dari keterkejutannya ketika dia tiba-tiba sadar. Dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dan berkata dengan tergesa-gesa, ada racun di tubuh saya, jadi Anda mungkin sudah diracun ketika Anda menggendong saya. Tidak dibutuhkan. Kin Mu dengan cepat mencocokkan beberapa penangkal racun untuk detoksifikasi dirinya sendiri. Mereka berdua melihat sekeliling, tidak mampu membantu sedikit mati rasa yang memasuki hati mereka. Lembah-lembah di sekitarnya semuanya menumpuk dengan kayu hitam, yang terakumulasi menjadi pegunungan. Di bawah kaki mereka adalah akar dari iblis akar. Mereka tak terhitung jumlahnya ketika mereka berbaring bengkok dan tidak bergerak. Kin Mu kemudian segera melihat ke arah Naga Kilin dan yang lainnya. Ketika pohon besar yang tak terbayangkan itu roboh, mereka yang berada di akarnya beruntung tidak berakhir terluka atau terkubur. Kamu telah menang. Ekspresimu Ying Sui menjadi redup ketika dia berkata dengan sedih, peracunan nomor satu di bumi barat masih tidak dapat dibandingkan dengan seorang saudara kecil dari reruntuhan besar. Aku malu menjadi orang nomor satu di bumi barat. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu sedih karena aku sudah melakukan tawar-menawar kali ini. Ada racun dukun istana emas Roland di racunku, dan di samping itu, kamu telah meracuni root-root sebelumnya dan melukai vitalitasnya. Baru saat itulah aku bisa meracuninya sampai mati. Itu telah menelan Green Dragon Bat dan bisa mengembalikan vitalitasnya kapan saja, jadi aku tidak membantu, kata Mu Ying Sui dengan suara suram. Sebenarnya, aku tidak begitu mahir dalam racun dan lebih terampil dalam menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Selain itu, aku bukan sembarang orang, reputasi ku cukup keras, Kin Mu menjelaskan dengan penghiburan. Mu Ying Sui menderita pukulan lain dari ini. Dia belum mahir namun dia masih mengalahkannya. Kamu mungkin tidak menghiburku, katanya dengan dingin. Sekarang setelah kamu menang, bagaimana kamu akan berurusan denganku? Kin Mu bingung dan menggelengkan kepalanya. Mengapa saya harus berurusan dengan Anda? Saya sangat senang bahwa kami berdua harus bersaing dan dalam proses menyingkirkan musuh yang kuat ini adalah root-root. Kami berdua dari jalur yang sama, jadi bertukar petunjuk adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mu Ying Sui menatapnya dengan mata hitamnya yang mengilat, lalu tiba-tiba berjinjit untuk mencium bibirnya. Dia kemudian memasukkan tas kecil ke tangannya dan berbalik untuk pergi sambil tertawa kecil. Aku meracuni kamu sekarang dengan racun kerinduan. Jika kamu pergi ke bumi barat, jangan lupa untuk menemukanku, tapi jangan berjalan melalui pintu depan. Kamu harus masuk melalui jendela. Kin Mu menatap kosong, merasa bahwa bibir gadis itu basah, lembut, dan harum. Kepalanya sedikit kosong. Namun, ini bukan karena racun. Sebagai dokter surgawi muda dari kerajaan perdamaian abadi, Kin Mu tahu tubuhnya seperti punggung tangannya, jadi dia dengan tenang menganalisis kondisinya. Ini adalah gejala kekurangan darah ke otak. Ketika saya dicium olehnya, jantung saya berhenti berdetak, menyebabkan otak tidak memiliki aliran darah, jadi pikiran saya kosong. Mu Yingzue langsung menuju kilin naga, Siong Siyu, dan yang lainnya, sehingga Kin Mu yang terkejut buru-buru mengejar. Manik-manik naga hijau muncul dari tubuh iblis akar ketika hancur dan mendarat di tengah-tengah semua orang. Siong Siyu, Nai Kui dari True Heaven Palace ini, berjuang dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya ke arah itu. Kedua kelelawar putih itu juga merangkak. Racun di tubuh mereka yang telah ditanam oleh Mu Yingzue secara bertahap memudar, sehingga mereka bisa bergerak sekali lagi. Di sisi lain, efek Lost Fragrance pada Yu Bo Chuan dan yang lainnya juga memudar. Dengan demikian, mereka juga merangkak menuju manik naga hijau, mencoba meraihnya sebelum pihak lain bisa melakukannya. Naga Kilin merangkak dengan tercepat. Raksasa ini dengan tubuh gemuk sangat malas dan hanya akan bergerak ketika api membakar pantatnya, tetapi pada saat ini, dia tampak seperti dia harus mendapatkan manik naga hijau ini bagaimanapun caranya. Dia memaksa dirinya untuk maju dengan usaha keras, melampaui yang lain. Namun, daya tahannya buruk, dan dia mulai terengah-engah setelah merangkak sebentar. Kecepatannya kemudian secara bertahap melambat. Kedua kelompok orang semakin dekat dan lebih dekat ke Green Dragon Bed. Seorang ahli Celestial Beying Rilem adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia mengulurkan tangannya, mencoba meraihnya. Naga Kilin melihat situasinya dan segera membuka mulutnya untuk mengulurkan lidahnya. Lidahnya tumbuh semakin lama, semakin dekat dengan manik naga hijau. Dari kelihatannya, dia akan menyapu bersihnya. Ketika Mu Yingsui datang ke tempat ini, Kin Mu terlambat selangkah. Namun, dia melambaikan tangannya dan kivitalnya terbang keluar, menyapu manik naga hijau. Mu Yingsui tidak bergerak untuk merebutnya, tetapi malah menyapu lengan bajunya untuk mengumpulkan Yu Bochuan dan yang lainnya, mengirimnya ke belakang gajah putih. Wanita berpakaian hitam itu menginjak kakinya, dan tubuhnya melayang ke atas untuk berdiri di hidung gajah putih besar yang diangkat. Dia melambai pada Kin Mu, Tuan keluarga Yu adalah dermawan saya, jadi saya juga membawa mereka. Pemuda yang paling saya rindukan, datang ke bumi barat secepat mungkin. Kin Mu linglung. Dia balas melambai padanya dengan emosi aneh di hatinya. Tas kecil yang dijejalkan Mu Yingsui ke tangannya tidak besar, mirip dengan tas beraroma. Namun, itu hitam. Di sampingnya, sepasang bebek mandarin yang berenang di samping lotus dengan lehernya disulam dengan benang emas. Kin Mu membuka tas beraroma untuk menemukan beberapa kacang merah cerah. Mereka seperti apel matang, tetapi jauh lebih kecil. Kacang merah tumbuh di tanah selatan, sulur-sulurnya yang ramping melilit di musim semi. Siong Si Yu terhuyung-huyung berdiri dan memandangi kacang merah di tangannya sambil melantunkan dengan lembut, kumpulkan untukku lagi, aku berdoa, kerinduan yang merindukan tanda ini. Kultus Master Kin, Poisoner mengundang Anda untuk pernikahan berkunjung. Kin Mu mengendus kacang merah dan menggelengkan kepalanya. Ada racun di kacang merah, jadi dia mungkin mencoba meracuni aku. Mungkinkah itu racun kerinduan? Benar, dia mencium bibirku. Miliknya agak basah, jadi pasti ada semacam obat di sana yang pernah menyatu dengan kacang merah menjadi mematikan. Ya, itu pasti masalahnya. Siong Si Yu terperangah. Master Istana sebelumnya dari True Heaven Palace ini menatap Master Kultus Heavenly Saint Chult dengan mata hitam mengkilap, hatinya penuh keraguan. Bukankah kacang merah digunakan untuk mengekspresikan kerinduan dan cinta? Bagaimana Grit Chult Master Kin ini menghubungkannya dengan racun? Bahkan mencurigai Mu Ying Sue mencoba meracuninya. Dia akhirnya menyadari bahwa kultus besar Kin ini memiliki beberapa kesalahpahaman dalam hal perasaan antara pria dan wanita. Selain itu, mereka sangat parah. Dia sepertinya diajar salah oleh seseorang. Siong Si Yu berpikir sendiri. Namun, Kin Mu masih memasukkan kacang merah beracun kembali ke dalam tas wangi sutra hitam dan menyimpannya dengan hati-hati, membuat Siong Si Yu merasa bahwa dia tidak bisa ditebus. Kin Mu mengangkat manik naga hijau dan memeriksanya. Dia melihat bahwa warna tubuh naga hijau adalah warna batu giok, memiliki perasaan yang berkilau dan tembus cahaya. Kumisnya juga berwarna hijau seolah-olah itu adalah naga giok. Jiwa dengan gembira berenang di dalam manik. Ini adalah jiwa naga dari naga sejati, bukan ras campuran seperti naga betina, naga kilin, atau banteng hijau. Sebaliknya, itu adalah naga hijau berdarah murni yang energi surgawi yang sangat kuat yang dapat dirasakan Kin Mu bahkan dari dalam bet. Meskipun iblis akar telah menyerap sebagian energi di Green Dragon Bet, item ini tampaknya dapat terus-menerus menyerap ki vital yang melekat di alam, mengisi dirinya sendiri. Sangat aneh. Benar-benar harta yang luar biasa. Bisakah jiwa naga di dalam milik Dewa Naga? Kin Mu mengedarkan overload body tree elixir tekniknya, dan ki vitalnya secara otomatis berubah menjadi Green Dragon vital key. Dia kemudian mencoba memobilisasi energi dalam Green Dragon Bet, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Ini membingungkannya, dan dia berkata, kurasa hanya dengan menggunakan teknik unik True Heaven Palace, aku bisa mengendalikan energi manik naga hijau. Naga hijauku vital key mungkin hanya makanan untuk jiwa naga hijau. Untuk menggunakan kekuatan manik naga hijau, dia perlu berkomunikasi dengan jiwa naga hijau di dalamnya. Untuk melakukannya, teknik semua hal yang memiliki roh dan jiwa mungkin satu-satunya cara. Tanah suci bumi barat sangat luar biasa. Dia berseru pada dirinya sendiri. Racun di tubuh naga kilin telah berkurang sedikit, dan dia akhirnya bisa berdiri. Dia kemudian segera mengayunkan ekornya yang panjang kesana kemari, mengangkat debu di belakangnya ketika dia berteriak, cult-cult, beri aku manik-manik. Kinmu tidak memperhatikannya dan melemparkan manik naga hijau ke Siong Kier, gadis kecil itu, sambil tersenyum. Agar kamu bisa bermain. Siong Kier menangkap manik naga hijau dan tersenyum manis. Terima kasih, kakak. Air liur naga kilin mengalir turun terus-menerus, dan dia mengibas-ngibaskan ekornya ke Siong Kier. Kakak perempuan, biarkan aku bermain dengan manik-manik. Jangan khawatir, aku tidak akan memakannya, aku janji. Kinmu segera mengambil beberapa botol batu giyok untuk mengumpulkan air liur naga dan berpikir dalam hati, saya harus mengumpulkan beberapa botol lagi untuk dijual di ibu kota sehingga saya akan punya uang. Benar, saya harus kembali ke desa dulu untuk menjemput Linger kembali. Dia jauh lebih baik dalam mengelola keuangan daripada saya. Dia mengumpulkan lebih dari selusin botol sampai Siong Kier menempatkan manik naga hijau ke pakaian dalamnya. Baru kemudian naga kilin berhenti ngiler. Kinmu melirik gadis kecil itu. Meskipun Siong Kier masih kecil, dia sangat cerdas. Dia mengambil manik naga hijau lagi, dan ekor naga kilin mulai berayun lagi, air liurnya mengalir seperti air terjun sekali lagi. Setelah mengumpulkan lebih dari 20 botol air liurnya naga, Kinmu akhirnya puas. Dia takut kualitasnya akan terpengaruh jika terlalu banyak mengalir, jadi dia memberi sinyal kepada Siong Kier untuk menyingkirkan Green Dragon Bat. Dua kelelawar putih dan Siong Si Yu juga memulihkan kekuatan mereka, sehingga Kinmu membawa mereka ke timur. Siong Si Yu telah diracuni terlalu dalam. Jika itu sesuatu yang sederhana, toksisitasnya akan ringan dan menyembuhkannya akan sangat mudah. Namun, Koiling Poison telah menembus jauh ke dalam harta surgawinya, jadi sulit untuk menghilangkannya. Bagi yang lain, ini bisa dianggap tidak bisa disembuhkan, tetapi Kinmu merasa bahwa dia masih bisa menyelamatkan. Dia mencari ramuan roh sepanjang perjalanan untuk menyuling pil semangat, dan setelah menggunakan 10 jenis pil semangat dan mengubah resep 10 kali, dia akhirnya menyingkirkan Koiling Poison dalam spirit embryo, 5 elemen, 6 arah, dan 7 bintang harta surgawi. Setelah berjalan selama lebih dari 10 hari, mereka tidak bertemu Yubo Chuan atau salah satu dari bangsanya. Itu mungkin karena manik naga hijau telah direnggut, jadi mereka merasa bahwa mereka tidak cocok untuk Kinmu dan sisanya lagi. Karena itu, mereka seharusnya kembali ke bumi barat untuk penguatan. Tiba-tiba, suara air menggelegak datang dari depan, dan mata Kinmu menyala saat dia tersenyum. Kami telah mencapai sumber sungai Surging. Tidak lama kemudian, mereka melihat uap datang dari atas tebing sementara di bawahnya ada kedalaman beberapa ribu kaki. Siong Siyu dan yang lainnya segera melihat sekeliling dan melihat reruntuhan besar membentang dari barat ke timur dari tempat tanah itu tiba-tiba pecah, membentuk parit alami yang membentang ribuan mil dari utara ke selatan. Parit alami telah membagi reruntuhan besar menjadi dua, dan reruntuhan besar barat adalah ribuan kaki lebih tinggi dari reruntuhan besar timur. Kekuatan macam apa yang bisa membentuk bagian ini? Siong Siyu bergumam. Gempa besar, tidak ada ekspresi di wajah Kin Mu saat dia berbicara. Gempa bumi yang tak terbayangkan. Siong Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kin Mu melompat turun dari tebing, dan kakinya mendarat di udara, berjalan setapak demi setapak. Siong Siyu membawa putrinya untuk mengejar, dan ketika mereka mencapai tengah tebing, mereka melihat bahwa aliran pertama bergabung dengan aliran lain yang mengalir turun dari langit, membentuk air terjun besar. Ketika mereka semakin jauh ke bawah, mereka melihat bahwa tabrakan air telah membentuk kolam besar di bawahnya. Sungai mengalir keluar dari sana, tetapi tidak terlalu lebar. Permulaannya hanya selebar 10 yard, tetapi ketika terus bergerak maju, sungai-sungai lain mengalir ke dalamnya, mempercepat arus dan memperlebar dasar sungai. Siong Siyu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa dari parit alami, yang merupakan tebing di belakang mereka, ada banyak air terjun yang mengalir deras. Air yang mengalir kemudian berkumpul di bawah untuk membentuk sungai besar. Sungai yang mengalir. Bab 327, Gemah Sejarah. Mereka telah mencapai sungai Surging. Kin Mu memeriksa sekitarnya. Ketika kepala desa membawanya untuk mencari desa carefree, mereka datang ke sini, sehingga desa tempat pembawa pesan kematian membimbing jiwa-jiwa tidak boleh terlalu jauh dari tempat ini. Itu akan menjadi perjalanan 5 hingga 6 hari paling banyak, dan kemudian mereka bisa kembali ke desa Lansia penyandang cacat. Saat itu mendekati akhir bulan ke-8, jadi matahari sangat terik. Dengan terbakar tinggi di langit, jalan itu cukup begelombang. Ketika Kin Mu keluar dengan putra mahkota Ling Yusu, itu sudah musim semi dan sekarang sudah akhir musim panas. Musim lain kemudian, dia harus kembali ke desa untuk tahun baru lagi. Semua pertemuan yang ia jalani dalam perjalanannya bisa dianggap legenda. Saat mereka menuju sungai, uap air tiba-tiba berhamburan ke permukaan sungai. Kabut putih murni kemudian menutupnya, mencegah mereka melihat sesuatu di sekitarnya. Kin Mu segera berhenti, dan sisanya juga berhenti di langkah mereka, berdiri di permukaan sungai tanpa bergerak. Jantung Siong Siyu menegang, dan dia bertanya dengan suara rendah, monster. Kin Mu menggelengkan kepalanya, tidak terlihat seperti itu. Itu seharusnya menjadi semacam kehasan di Great Ruins. Pada saat itu, carefree sword, yang ada di sarung kayu di belakangnya, mulai bergetar, dan hati Kin Mu bergerak sedikit. Pedang tanpa beban jarang mengeluarkan senandung pedang. Terakhir kali melakukannya adalah ketika dia bertemu ayahnya Kin Han Zen di kapal yang berharga. Pedang tanpa beban bergetar terus-menerus, dan keributan pasukan secara bertahap bisa terdengar dari kabut. Tampaknya ada banyak orang yang lewat di sini. Lihatlah di bawah kaki kita, airnya hilang. Siong Kier berseru. Kin Mu segera menurunkan kepalanya dan melihat bahwa sungai Surging telah menghilang dari bawah kaki mereka. Mengganti sungai adalah tanah kuning yang kering dan kering. Kabut berangsur-angsur menjadi semakin redup, sehingga mereka bisa melihat sosok bergerak di sekitar mereka. Kin Mu, Siong Siyu, dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa kaget. Tubuh mereka membeku ketika mereka melihat gurun tandus yang mengelilingi mereka, pasir kuning memenuhi cakrawala. Puluhan ribu praktisi seni surgawi yang mengenakan pakaian gaya lama memimpin binatang buas besar untuk membangun bangunan besar. Bangunan-bangunan ini tidak tampak seperti rumah bagi manusia untuk tinggal. Mereka tinggi, dengan pagoda mencapai awan dan emas dan istana batu giyok memancarkan kemegahan yang mulia. Semuanya tampak seperti tempat para raksasa atau dewa surga akan tinggal. Di altar yang tinggi berdiri dewa-dewa surgawi emas yang cemerlang. Mereka semua memiliki tubuh manusia, tetapi kepala mereka beragam. Beberapa seperti burung, sementara yang lain cocok dengan binatang yang berbeda. Mereka semua mengenakan baju besi emas, dan mata surgawi mereka bersinar terang. Mereka adalah dewa yang hidup, dan sepertinya disini akan ada cahaya abadi di mana tubuh mereka berdiri. Puluhan ribu praktisi seni surgawi sedang membangun istana untuk para dewa di bawah pengawasan mereka, membuat skala konstruksi megah dan spektakuler. Namun, bukankah kinmu dan yang lainnya berjalan di atas sungai surging? Bagaimana mungkin tempat ini menjadi gurun? Beberapa naga tanpa tanduk menyeret kereta berharga melewati langit, dan kelompok itu bisa memimpin suara gemuruh di langit. Atas perintah Kaisar Tinggi, Kementerian Pekerjaan akan membangun istana barat dan membuka pekerjaan irigasi dan transportasi. Kinmu sedikit terkejut. Kaisar Tinggi, langkah ketiga dari swat picture yang kepala desa berikan kepadaku adalah Calamity of High Emperor. Apa hubungan yang dimiliki Kaisar Tinggi dari bencana Kaisar Tinggi dengan Kaisar Tinggi dari perintah yang disebutkan tadi? Seorang dewa dengan kepala naga berdiri di atas altar membungku untuk menerima perintah. Tubuhnya kemudian bergetar ketika dia berubah menjadi naga biru, memanggil awan dan hujan, menimba air untuk menyirami gurun tandus. Pada saat yang sama, dewa lain yang memegang bajak perunggu berubah menjadi raksasa, memotong gunung dan menggali kanal untuk pekerjaan irigasi. Dewa lain kemudian mengeluarkan vas berharga yang melayang di udara. Itu menunjuk ke bawah dan vegetasi langsung membanjir keluar, mengubah gurun menjadi padang rumput dengan hutan lebat yang tumbuh dengan panik. Ada juga dewa lain yang mengeluarkan sebuah kuali besar. Ketika mendarat di tanah, barisan gunung naik dari tanah, mengubah medan. Dalam waktu singkat, gurun berubah menjadi daerah pegunungan yang hijau. Kinmu dan yang lainnya menatap kosong pada pemandangan ini. Kemampuan tanpa batas yang digunakan oleh para dewa era kaisar tinggi untuk mengubah langit dan bumi, lautan biru menjadi ladang mulberry, tampaknya tidak membutuhkan banyak usaha. Sungai besar ini harusnya Surging River, kan? Kinmu tertegun. Dia melihat bahwa dewa yang memegang bajak perunggu sedang membuka aliran sungai utama. Itu sangat panjang dan bergelombang ke arah timur. Bentuk sungai besar ini sedikit mirip dengan sungai Surging, tetapi jalannya tidak persis sama. Pada saat itu, kabut melonjak sekali lagi dan menenggelamkan segalanya. Sementara kelompok itu terganggu oleh ini, mereka bisa merasakan tanah bergetar hebat dan mendengar gemuruh besar yang terdengar seperti langit runtuh dan bumi membusuk. Di dalam kabut ada pemandangan kiamat. Langit berputar-putar, dan bumi terbalik. Gunung berapi, meteor, asap tebal, kilat membanjiri istana-istana yang dulunya megah, mengubur peradaban. Kelompok itu mendengar gemuruh di belakang mereka, dan ketika mereka berbalik untuk melihat, parit alami perlahan-lahan bangkit, menghalangi tanah. Kabut berangsur-angsur menyebar, dan waktu serta ruang berangsur-angsur berubah. Parit alami perlahan mulai kembali jernih, dan air terjun mulai mengalir ke sungai Surging sekali lagi. Pasir kuning di bawah kaki semua orang berubah kembali menjadi air yang mengalir, mengalir siang dan malam ke arah timur. Pessh, pessh. Dua kelelawar putih yang tergantung di bawah dagu naga kilin tercengang. Kehilangan cengkeraman kuat mereka, mereka jatuh ke air. Mereka segera terbang dan berpelukan sambil menggigil. Reruntuhan besar terlalu aneh. Kultus Master Kin, cepat kirim kami kembali ke lembah hantu. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Fu brothers, kalian berdua juga bagian dari hal-hal aneh di reruntuhan besar dan kamu masih mengatakan bahwa reruntuhan besar itu aneh. Kalian saudara takut dewa tahu berapa banyak penjelajah di lembah hantu. Kedua kelelawar putih itu saling memandang dengan cemas. Kami juga aneh. Kinmu marah namun pada saat yang sama menganggapnya lucu. Saudara-saudara ini tidak memiliki sedikitpun kesadaran diri. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya keanehan lembah hantu yang dipenuhi dengan segala macam bentuk kehidupan yang aneh. Bahkan makhluk surgawi tidak bisa mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil melewati tempat itu tanpa cedera. Di atas semua itu, saudara-saudara adalah penjaga lembah hantu dan juga yang paling aneh dari semua hal di sana. Kabut di sekitarnya tidak sepenuhnya bubar. Ketika melihat parit alami, semuanya kabur. Tiba-tiba, awan kabut melayang, dan ketika mereka mendekat, mereka muncul menjadi sosok abu-abu yang melewati mereka. Semua orang buru-buru berbalik dan melihat kabut berkumpul lagi. Sebuah suara datang kemudian datang dari sana. Apa yang terjadi di era kaisar tinggi? Mengapa waktu yang luar biasa ini berlalu? Apakah yang terjadi sekarang merupakan gemas sejarah? Sebuah catatan tentang apa yang telah terjadi, mengulang adegan dari masa lalu karena kebetulan dan nasib. Tanah ini benar-benar indah, dan orang-orang dari kekaisaran kuno juga mengagumkan. Yang Mulia, Sekte Dao dan Biara Petir Besar memiliki beberapa catatan yang diturunkan selama bertahun-tahun. Yang Mulia hanya harus memberi perintah untuk mengirimnya. Luar biasa, minta mereka mengirim mereka. Saya tidak ingin repot-repot dengan para beku dan penganut tau ini yang terus mengganggu reformasi saya. Tanpa reformasi, bagaimana kita dapat mengubah kehidupan masyarakat? Saya tidak ingin melihat mereka. Kabut berjalan menuju parit alami, mengatakan, saya tidak ingin era pendiri kaisar kita berakhir dalam kesulitan yang sama, kita harus belajar dari pelajaran para pendahulu kita. Bagaimana bisa kerajaan yang begitu megah, dengan para dewa yang memerintah dunia fana dan bekerja untuk orang-orang, berakhir pada reruntuhan. Era yang begitu kuat dan kaya. Dengan kegembiraan, Kinmu melihat ke arah kabut. Kaisar pendiri. Pada daftar keluarga Kin Family, yang ada di posisi pertama adalah Founding Emperor. Dia adalah leluhur keluarga Kin. Kinmu segera mengejar kabut berbentuk manusia itu, tetapi kecepatannya sangat cepat, meninggalkannya hanya dalam beberapa langkah. Kinmu mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Lakes dan berlari secepat kilat, tapi kabut itu masih tiba-tiba menghilang. Dia berhenti dengan linglung. Kaisar pendiri. Pendiri kaisar kekaisaran. Kekaisaran sebelum reruntuhan besar seharusnya menderita bencana, tetapi bagaimana kekaisaran pendiri kaisar terkait dengan Desa Carefree. Siong Si Yu dan yang lainnya menyusul. Wanita itu melihat sekeliling sebelum bertanya, Sekte Master Kin, pemandangan itu sebelumnya. Sebuah gemas sejarah. Dia kemudian menenangkan diri dan berkata, ada banyak hal aneh di sumber Surging River. Tempat ini terhubung ke banyak dunia, jadi ketika malam tiba, banyak hal aneh terjadi di sekitar sini. Namun tidak pernah melakukannya. Saya mengharapkan hal-hal aneh terjadi pada siang hari juga. Dari gemas sejarah sebelumnya, tempat ini seharusnya menjadi tempat salah satu kediaman sementara kaisar tinggi beristirahat. Kita mungkin menemukan beberapa reruntuhan dari zaman itu di sini. Gemas sejarah. Siong Si Yu dan yang lainnya terpana. Bagaimana hal-hal yang terjadi dapat muncul kembali. Namun Kin Mu telah melihat gemas sejarah sebelumnya. Di kapal yang berharga itu, dia telah melihat pemandangan ketika ayahnya Kin Han Zen disergap. Gemas sejarah semacam ini biasanya merupakan tanda yang ditinggalkan oleh para praktisi yang kuat. Gemas sejarah biasanya diaktifkan oleh seseorang, objek, atau kejadian yang terkait dengan aslinya, dan memiliki perasaan kebetulan yang kuat. Gemas sejarah di kapal berharga saat itu adalah karena Kin Mu dan Chare Friswot, jadi apa yang bisa menyebabkan gemas sejarah kali ini? Kali ini dua gemas sejarah. Kin Mu tiba-tiba menyadari bahwa dapat dikatakan bahwa mereka telah melihat gemas sejarah dalam gemas sejarah. Ketika Founding Emperor datang ke tempat ini, dia telah mengaktifkan gemas pertama dari sejarah dan melihat kejadian ketika para dewa di bawah kaisar tinggi telah mengubah padang pasir di zaman kuno. Kemudian, gemas kedua dari sejarah adalah ketika Founding Emperor dan yang lainnya muncul di Surging River. Gemas pertama sejarah adalah bagian dari gemas kedua sejarah yang direkam oleh waktu juga. Lalu apa yang telah mengaktifkan gemas sejarah ini? Mungkinkah pedang tanpa beban lagi? Di belakang kinmu, pedang tanpa beban sudah tenang dan tidak lagi mengeluarkan senandung pedang. Gemas sejarah juga telah sepenuhnya bubar. Tidak ada lagi kabut di permukaan sungai dan langit cerah dengan sinar matahari yang terik. Kabut keluar entah dari mana dan pergi dengan cara yang sama. Terlalu aneh, mengapa hal-hal aneh terjadi di sini? Tunggu sebentar, gemas sejarah juga terjadi pada kapal berharga ayah. Pada saat itu, itu terjebak antara Yowdu dan dunia nyata dengan segel sarang lebah menutup pintu masuk. Jika situasinya sama, maka gemas sejarah di sini pasti juga karena ada pintu masuk ke dunia lain di sekitar sini. Kinmu merenungkan hal itu. Mungkin, gemas sejarah tercermin pada penghalang antara dunia dan begitu diaktifkan, peristiwa masa lalu akan ditampilkan. Dia dan kepala desa telah bertemu dengan utusan maut di dekat sini dan memasuki alam hidup dari kematian Fengdu. Kali kedua dia datang ke sini, dia juga bertemu dengan utusan maut dan memasuki alam orang mati untuk meminjam kapal bulan. Dunia orang mati yang hidup sudah dekat, jadi Yodhu juga harus dekat. Sumber sungai Surging tampak seperti simpul penting yang menghubungkan dunia. Mungkin ada seni surgawi di sini yang pergi ke dunia lain. Pasti ada simpul yang menghubungkan berbagai hal dengan dunia lain. Kinmu mendapatkan kembali ketenangannya, dan lapisan lampu berputar di matanya, mengungkapkan mata surgawi Qian. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan kelainan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan setelah beberapa saat, dia melihat jejak kelainan. Langit berwarna biru sama, tetapi dia benar-benar melihat dua awan bertemu satu sama lain dan melewati satu sama lain. Menurut pengetahuannya, ketika dua awan bertemu, mereka akan bertemu. Namun meskipun kedua awan ini telah melewati satu sama lain, seolah-olah mereka tidak pernah menyentuh apapun. Situasi ini lebih seperti dua awan yang ada di waktu dan ruang yang berbeda sehingga mereka tidak bisa bertemu dan bertabrakan. Ini berarti ada dua langit yang tumpang tindi di atas kepala mereka. Tidak, itu mungkin tiga. Kinmu melompat dan berlari tinggi ke langit. Tiba-tiba, angin bertiup dan membuatnya menggigil. Mungkin juga empat langit yang tumpang tindi atau bahkan lima. Bab 328, Dewa Pedang Lama dan Baru Arah awan dan angin berbeda. Satu menuju ke kiri, sedangkan yang lainnya menuju ke kanan. Dan di langit tempat kedua awan itu berada, arah angin benar-benar berbeda. Tiba-tiba bertiup ke bawah. Satu-satunya alasan dibalik situasi seperti itu adalah karena kedua awan dan angin ada di ruang yang berbeda. Dari awan dan angin, setidaknya ada tiga lapis-lapisan itu. Jika langit Yowdu, yang selalu dalam kegelapan, atau Fengdu yang kabur telah muncul, mereka pasti akan hitam atau abu-abu. Meskipun mereka tidak seperti itu, Kinmu yakin bahwa kedua dunia itu dekat. Ini berarti bahwa sumber sungai Surging mungkin memiliki lima dunia yang saling tumpang tindih. Ketika malam tiba, kegelapan akan menyerbu, dan dunia akan muncul satu demi satu, datang ke panggung yang ramai. Ketika saya punya waktu, saya pasti harus pergi ke tempat di mana bumi barat terhubung ke reruntuhan besar. Kegelapan datang dari sana, jadi aku mungkin menemukan lebih banyak rahasia di tempat itu. Kinmu turun dari langit dengan kepalanya sakit. Apa tepatnya gemah sejarah itu? Dunia apa yang terhubung dengan sumber Surging River? Di mana titik penghubungnya? Ada banyak rahasia di Great Ruins, dan sepertinya ada juga beberapa di antaranya di Surging River. Beberapa rahasia adalah sesuatu yang tidak bisa saya sentuh atau pecahkan. Jika saya mencoba melakukannya dengan paksa, hidup kami akan berada dalam bahaya. Ayo kembali ke desa dulu. Saat mereka menuju sungai, Siong Siyu tidak bisa menahan ukuran Kinmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran, Sekte Master Kin, apakah Anda benar-benar tumbuh di reruntuhan besar? Kinmu menganggup dan bertanya dengan bingung, Mengapa kamu menanyakan ini? Bagaimana kamu bisa bertahan di tempat berbahaya seperti ini? Ada semua jenis binatang aneh di Great Ruins, semua jenis benda aneh, bahaya, dan bahkan invasi kegelapan di malam hari, ketika setan dan monster mendatangkan malapetaka. Bahkan ada yang lain dunia sering tumpang tindih dengan reruntuhan besar. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi Anda untuk bertahan sampai sekarang. Kinmu tersenyum. Kakak Istana Guru, Anda salah. Reruntuhan besar sebenarnya sangat aman, jauh lebih aman daripada di luar. Bahaya sebenarnya ada di luar. Ketika saya pertama kali berjalan keluar dari reruntuhan besar dan datang ke perdamaian abadi, saya tinggal di sebuah penginapan di samping sungai, dan sebuah insiden terjadi malam itu juga. Tempat itu disebut Dike River County, dan orang-orang di seluruh county meninggal. Hanya aku dan Linger yang berhasil melarikan diri. Aku belum pernah bertemu dengan kejadian seperti itu di Great Ruins. Siong Siyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa Eternal Peace lebih berbahaya daripada Great Ruins hanya karena itu. Itu hanya kebetulan. Sejak saya memasuki Eternal Peace, saya telah menderita niat membunuh dan pembunuhan, serta upaya pembunuhan. Sebagai perbandingan, reruntuhan besar jauh lebih aman. Bahaya terbesar yang saya temui di reruntuhan besar juga disebabkan oleh orang-orang luar yang menerobos masuk. Dengan demikian, reruntuhan besar adalah tempat paling aman, Kin Mu menjelaskan dengan ekspresi tenang. Siong Siyu bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa merasakan bahwa reruntuhan besar lebih aman daripada dunia luar. Naga Kilin terkekeh. Master Istana mungkin tidak tahu, tetapi ketika Chult Master keluar, dia bahkan tidak berani menggunakan nama aslinya. Ini karena saat dia menggunakan nama aslinya, orang yang bergegas membunuhnya akan berbaris sepanjang jalan dari Eternal Kekaisaran Perdamaian untuk Desa Lansia Penyandang Cacat. Praktisi yang benar semuanya ingin membunuhnya. Kin Mu menatapnya dan segera menjelaskan kepada Siong Siyu, pemujaan surgawi kita sebenarnya sangat benar, jadi jangan disesatkan. Benar? Begitu kita mencapai desa, aku akan bisa menyingkirkan racunmu apa yang Anda rencanakan setelah itu. Siong Siyu linglung. Kembali ke Istana Surga Sejati. Sekarang hanya putrinya yang tersisa, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke True Heaven Palace untuk merebut kekuasaan dan posisi Master Istana kembali. Selain itu, dia khawatir tentang kehidupan Siong Kier. Namun, dia tidak bisa menerima melepaskan fondasi leluhurnya. Kin Mu menangkap ekspresi yang dibuatnya dan tersenyum. Meskipun aku bisa menyingkirkan koiling poisonmu, kultifasimu tidak akan segera pulih, aku masih perlu membantumu memulihkan diri dan membantumu memulihkan kivitalmu. Jika kau tidak bisa mengambil keputusan, aku punya sebuah saran. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke Eternal Peace Empire untuk beberapa waktu? Saya adalah akademisi Imperial Chol Lege sehingga saya dapat merekomendasikan Anda untuk mengajar di Imperial Chol Lege. Tatapan indah Siong Siyu seperti air jernih saat dia menatap dalam-dalam kematanya, tanpa sadar memancarkan orang Nyonya Tanah Suci. Aku adalah Nyonya Istana Surga Sejati, dan kamu memintaku untuk mengajar di Imperial Chol Lege. Kin Mu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mengapa Anda tidak datang ke olah sekolah surga Wisein Chult untuk mengajar? Siong Siyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, biarkan aku pergi ke Imperial Chol Lege dulu. Lima hari kemudian, mereka akhirnya mencapai desa Lansia penyandang cacat. Kin Mu pertama kali pergi untuk menemukan Hulinger, dan beberapa rubah putih keluar dari kamarnya, berbicara dalam bahasa manusia. Tuan Muda, kakak telah pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mencari Anda, dan dia telah pergi selama beberapa bulan. Kin Mu bertanya tentang detailnya, dan rubah putih di ujungnya berkata, Raja Iblis Besar datang untuk memaksa kakak untuk menikahinya, jadi dia memukulinya. Raja Iblis Besar kemudian memanggil ayahnya tentang siapa yang kakek tidak bisa kalahkan. Jadi dia lari, mengatakan dia akan menemukan Tuan Muda di Kerajaan Damai Abadi. Kin Mu mengucapkan selamat tinggal dan membawa semua orang menuju desa Lansia cacat. Ketika itu terlihat, Kin Mu menjadi bersemangat dan berteriak keras, Kepala Desa Kakek, Apoteker Kakek, Aku kembali. Siong Siyu memandangi desa kecil ini dan melihat seorang lelaki tua berjanggut kurus duduk di kursi malas di pintu masuk desa. Dia tidak memiliki lengan atau kaki, dan janggut di wajahnya sangat tidak terawat. Rambutnya juga berantakan. Ada sekawanan ayam yang berpatroli di desa, tampak sangat menakjubkan. Oh, Mu'er sudah kembali. Kamu sudah tumbuh lebih tinggi lagi. Pria tua yang berantakan itu bergoyang di kursi malasnya, menatap Siong Siyu dan dua kelelawar putih sambil berjemur di bawah sinar matahari. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi takjub. Gadis ini sangat cantik dan budidayanya juga sangat kuat. Sayang sekali dia diracun. Dua kelelawar putih itu sedikit menarik. Dua kelelawar putih pergi untuk digantung terbalik dari pohon di atas kepalanya dan kepala desa seukuran dengan bunga. Kamu juga sangat kuat. Kin Mu tidak bisa membantu mengerutkan kening setelah memeriksa kepala desa. Dia kemudian berlari ke desa untuk mengambil pisau pemotongan babi sebelum pergi ke kamar nenek si untuk menemukan kain putih dan kembali. Di baskom berisi air panas, dia membasahi handuk, lalu menutupi wajah kepala desa. Setelah beberapa saat, Kin Mu membuka handuk dan menggunakan pisau pemotongan babi untuk membantunya mencukur jenggotnya. Kepala desa, di mana orang-orang dari desa? Apoteker kakek, dia tidak ada di desa. Lihatlah, janggutmu hampir menyeret lantai. Apoteker telah melarikan diri. Kepala desa menghela nafas dan berkata, beberapa wanita menemukan jalan mereka ke sini dan menakuti dia, meninggalkanku di sini sendirian. Aku tidak punya anggota tubuh sehingga aku tidak bisa merangkak kembali ke kamar. Kin Mu melompat kaget dan berteriak, Kepala desa, sudah berapa lama kamu tinggal di sini di pintu masuk desa? Hampir dua bulan. Kin Mu terdiam. Orang tua ini sebenarnya tidak bergerak selama dua bulan, tinggal di pintu masuk desa tanpa bergerak, membiarkan dirinya tersapu angin dan diterpah hujan, bahkan membiarkan kegelapan mengelilinginya. Ini harus dianggap sebagai telah mencapai ranah baru dalam kemalasan. Siong Siyu juga melompat kaget. Dari tata letak patung-patung batu di desa, sinar dari mereka tidak akan bersinar sampai di sini. Lalu pria tua berantakan ini yang telah berbaring di sini selama dua bulan tanpa sekarat, apakah dia dewa? Atau apakah hal-hal aneh dalam kegelapan tidak tertarik padanya? Kin Mu mencukur jenggot kepala desa dan mencuci wajahnya untuknya. Dia kemudian memotong rambut putihnya yang berantakan dan merawatnya sebelum membawa orang tua itu ke kamarnya, mengubah pakaian di tubuhnya menjadi satu set baru sebelum pergi untuk mencuci yang lama. Dia kemudian membawa lelaki tua itu untuk menempatkannya kembali di kursi, menuangkan sepocite untuknya sebelum bertanya, kakek Ma dan yang lainnya belum kembali. Old Ma kembali sekali. Dao Master dan Old Rule juga telah menemukan jalan mereka. Yang terakhir mengatakan dia bukan Rule lagi dan memotong salah satu lengannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa mengembalikan Old Ma anak-anaknya, tetapi dia masih bisa mengembalikan lengannya. Kinmu berteriak, Rule tua memotong lengannya sendiri. Itu benar, lengan Old Rule dipatuk oleh naga betina, tapi di kandang ayam, karena naga betina tidak bisa memakannya. Kepala desa menghela nafas. Old Ma mungkin terlihat dingin dan membenci dunia, tetapi ketika Old Rule memutuskan lengannya untuk memberikannya padanya, dia masih tergerak dan menangis. Dia pergi ke biara Tundercelap besar untuk mengawasinya, dengan mengatakan bahwa dia akan kembali setelah Rule baru datang. Saya rasa dia tidak akan kembali. Dia berencana untuk menunggu Rule baru, tetapi begitu dia akan duduk di kursi Rule, dia akan menemukan bahwa dia adalah Rule. Dengan bingung, Kinmu berkata, aku akan pergi ke lembah hantu, jadi aku bisa menemukannya di jalan ke sana. Di mana kakek Kripal, bukankah dia selalu tak terpisahkan dari kakek Ma? Mereka tidak dapat dipisahkan, jadi dia secara alami pergi untuk menjadi tamu di biara Tundercelap besar. Dia mengatakan dia takut Matua akan dirugikan. Kepala desa mengungkapkan ekspresi khawatir. Aku takut bahwa setelah Matua menjadi Rule, dia akan menemukan bahwa seluruh gunungnya adalah ilusi. Kinmu juga tidak melihat Jagal, Buta, dan Bisu jadi dia bertanya tentang mereka juga. Buta dan tukang daging kabur dengan Tuan Dautua dan Tuan Rule Tua, mengatakan bahwa mereka ingin melihat Little Jade Capital. Mute tampaknya tidak punya rencana untuk meninggalkan desa, tetapi tepat sebelum hari apoteker melarikan diri, Mute tiba-tiba menjadi gila, mengambil barang-barangnya dan bergegas ke dalam kegelapan, mengejar sesuatu. Dia belum kembali. Nenek sih belum kembali, dia harus tetap berada di Eternal Peace Empire, menekan iblis hatinya dan mempertajam sifatnya. Kinmu merapikan desa dan menaruh semua harta dan hal-hal yang tampak seperti harta ke dalam dua karung Tautinya. Dia kemudian datang ke kebun rempah di pintu masuk desa dan mengulurkan tangannya. Pedang terbang menusuk ke sekeliling dan menggali terowongan di bawah tanah, mengiris sesuatu di bawah tanah. Kinmu mengangkat kedua tangannya seolah-olah mengangkat sesuatu, maka seluruh kebun ramuan terbang ke atas dan dimasukkan ke dalam karung Tauti Pangongso. Itu jauh lebih baik daripada milik Kinmu, dan ruang di dalamnya bahkan bisa menyimpan sebidang tanah. Kinmu mengambil keranjang ramuan apoteker dan menempatkan kepala desa di dalamnya. Kepala desa langsung marah. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap di sini. Kinmu mengencangkan keranjang ramuan ke punggungnya sambil berkata, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu, siapa yang akan tahu? Mulai sekarang, kepala desa kakek akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Kepala desa terdiam sesaat, hatinya sedikit bergerak. Dia tersenyum. Turunkan aku, anak konyol, aku sudah tua, aku tidak bisa bergerak lagi. Aku bahkan berjanji pada Yama untuk pergi ke dunia orang mati setelah kematian. Ketika aku mati, dewa burung akan datang dan menjemputku. Kinmu langsung merasakan keranjang ramuan menjadi sangat berat seolah-olah dia membawa gunung. Dia tahu kepala desa tidak mau meninggalkan reruntuhan besar dan berkedip sebelum berkata, bukankah kepala desa kakek ingin bertemu preceptor imperial perdamaian abadi. Apakah dewa pedang lama tidak ingin bertemu dengan dewa pedang baru? Sedang diakui sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, jadi dia benar-benar layak untuk ditemui. Keranjang ramuan di punggung Kinmu langsung menjadi lebih ringan, dan nada kepala desa tampaknya mendapatkan sedikit kepahlawanan. Dewa pedang baru, oh well, itu juga hal yang baik untuk bertemu dengannya sebelum aku mati. Pergi, mari kita bertemu dengan pendeta kekaisaran perdamaian abadi. Bab 329, Lautan Darah. Lautan Darah. Di biara petir besar, bel berbunyi tanpa henti. Itu adalah lonceng untuk menyambut pengunjung. Sementara Kinmu membawa kepala desa naik gunung, dia melihat rulai yang bermartabat memimpin semua biksu untuk menyambut mereka. Pada saat ini, pemuda itu sedikit tertekan. Mauang Shen yang berwajah dingin namun menghangatkan hati masih menjadi rulai dari biara tunder celap besar, seorang Buddha. Ibu tua tidak bisa melepaskan tempat dia dibesarkan bahkan jika para biarawan dari sana telah membunuh istri dan anak-anaknya. Lagi pula, itu bukan niat rulai lama, hanya apa yang telah dilakukan oleh para biarawan di bawahnya. Dia adalah murid old rulai, jadi mereka berdua saling kenal. Rulai tua sudah tua dan tidak bisa mengendalikan para biarawan di bawahnya lagi. Para arhat di arhat Cloyster telah pergi menuruni gunung bersama para biarawan dari serambi lain, sehingga istri dan anak-anak matua telah kehilangan nyawa mereka. Rulai tua memotong lengannya dan memberikannya padanya. Meskipun ini tidak akan menyelesaikan kebencian di dalam hatinya, dia masih harus mengganti jubah-jubah dan sedekah tuannya, dia tidak bisa membiarkan biara petir besar menghilang begitu saja. Ketika dia kembali ke tanah kelahirannya dan duduk di atas tahta rulai, angin menyapu awan biru melewati tubuhnya. Ketika angin itu menyebar, ia tiba-tiba mencapai pencerahan sejati, menerobos ranah terakhir sutra Mahayana Rulai dan berhasil menumbuhkan Brahma. Dari sakra ke Brahma adalah saat pencerahan, semacam pencerahan sempurna. Di puncak kemasan biara petir besar, Kinmu memandang Matua yang telah mendidiknya tentang cara menjadi dewasa dan memiliki semua jenis emosi di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia memanggilnya kakak senior. Biara Rulai of Tunder celap besar ini telah dipupuk ke ranah tertinggi, ranah Brahma. Tubuh jasmaninya, indera spiritual, dan tata-tata disempurnakan dan memiliki 20 surga di belakangnya, dengan Brahma duduk dalam posisi lotus sementara para dewa dan Buddha dari segala ukuran mengelilinginya, memancarkan cahaya seperti siang hari yang abadi, tampak suci dan penuh belas kasihan. Kakak senior, Oltma menyapanya sebagai balasan. Wajah Kinmu berubah redup. Sekarang setelah Matua duduk di posisi ini, dia bukan lagi Matua dari masa lalu, dia adalah Rulai. Dia harus meletakkan urusan duniawinya dan membiarkan keempat elemen itu menjadi kesombongan. Kripal ada di dekatnya, meskipun dia mengatakan dia hanya akan pergi untuk menghadiri upacara, khawatir tentang keselamatan Matua. Dia takut bahwa para biarawan dari biara tunder celap besar akan menyakitinya. Namun, sekarang setelah Matua telah berkultivasi kerana tertinggi dalam sutra Mahayana Rulai, tidak ada kebutuhan untuk perlindungan, jadi kripal juga gatel untuk bergerak. Ada harta di mana-mana di biara petir besar ini, dan mereka membuat tua ini tidak bisa duduk diam. Dia ingin mencuri, tetapi dia tidak akan bisa menghadapi hati nuraninya saat itu, jadi ketika dia melihat Kinmu dan kepala desa, dia tidak bisa menahan diri menyarankan untuk pergi Kin. Kinmu ingin tinggal selama beberapa hari, tetapi ketika malam tiba, dia melihat cahaya terang datang dari utara, King Man Pass. Dengan cahaya yang begitu terang menerangi langit, satu hal yang pasti, pertempuran di King Man Pass sangat intens. Di samping King Man Pass adalah lembah hantu tempat kedua kelelawar putih itu tinggal. Itu tidak dianggap terlalu jauh dari biara tunder celap besar. Dini hari berikutnya, Kinmu berpamitan dan membawa kepala desa, Siong Siyu, Kripal, dan sisanya untuk pergi. Ketika aku bertemu Matua, dia adalah polisi yang paling terkenal di dunia yang dikenal sebagai Divine Constable Ma. Dia hampir menangkapku. Kripal melihat kembali ke puncak emas gunung Meru, yang bersinar terang ketika suara-suara Buddha yang beresonansi berdering di udara. Mereka terwujud menjadi kata-kata, teratai, dan penampakan Buddha yang mengelilingi tanah suci. Kripal jatuh ke dalam linglung dan berkata dengan suara rendah, Dia menangkapku berkali-kali, dan kami berkelahi berkali-kali. Yang paling aku takuti dan hormati adalah dia. Ketika aku masih muda, aku adalah seorang yatim piatu tanpa apa-apa sama sekali. Semua, mengemis makanan di mana-mana. Ketika saya tidak bisa menahan rasa lapar, saya akan mencuri. Saya tidak berani merebut karena saya kurus dan lemah. Beberapa waktu kemudian, saya ditangkap oleh seorang polisi tua yang tidak mengirim saya untuk melihat pejabat itu dan hanya membuat saya berhenti mencuri. Dia mengajari saya kerajinan tangan dan seperti ayah bagi saya. Saya mengikutinya dan berfantasi menjadi seorang polisi seperti dia suatu hari. Oltma mengingatkan saya padanya, saya merasa seperti Oltma terlihat seperti dia ketika dia keras. Kinmu duduk di punggung naga kilin, tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan Kripal berbicara tentang masa lalunya dengan kepala desa dan yang lainnya. Aku tidak punya ayah, jadi aku selalu merasa bahwa polisi tua itu ayahku. Selama bertahun-tahun aku mengikutinya, aku terutama bekerja keras dan bahagia. Tapi suatu hari, polisi tua itu meninggal. Mata Kripal rileks dan nadanya menjadi lebih tenang. Pada tengah malam, musuh-musuhnya datang untuk menemukannya. Aku tertidur saat itu, tetapi teriakan-teriakan dari luar membangunkanku. Dia menerobos masuk ke kamarku dan mengirimku keluar rumah dengan nyawanya. Dia berkata kepadaku, anak, jadilah yang baik bum. Lari, saya tidak mengenakan pakaian apapun saat itu, jadi saya hanya berlari tanpa busana. Saya berlari dan berlari sampai kecepatan saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, lebih cepat dan lebih cepat. Saya menangis minta tolong tetapi tidak ada yang datang, tidak ada yang. Seorang bocah kurus, lemah, dan bertelanjang dada telah berlari tanpa daya, menangis minta tolong, namun tidak ada yang datang untuk membantunya. Kripal berlari dari malam hingga siang dan menempuh jarak lebih dari 10.000 mil. Ketika dia sadar, dia kembali ke kediaman polisi tua itu, tetapi sudah dihancurkan. Dia hanya bisa menggali tulang hangus dari polisi tua itu. Dia ingin aku menjadi pria yang baik seperti dia selama hidupnya, tapi bagaimana dia berakhir. Aku tidak ingin menjadi pria yang baik, dia tidak ingin aku mencuri jadi aku akan mencuri. Dengan suara kesepian, Kripal melanjutkan, aku mencuri ketika aku berlari, dan ketika aku melakukan itu, reputasiku semakin keras, sampai aku disebut sebagai pencuri oleh rakyat. Semua anjing laut omong kosong dan seni terlarang tidak ada apa-apanya di mata saya, saya berlari melewati angin, melewati awan-awan, melewati kilat, dan mencuri di seluruh dunia. Apapun sekte, apapun tanah suci, saya mencuri dari mereka semua. Pada satu titik, saya menemukan musuh-musuhnya dan mencuri kepala mereka. Ketika saya memberi penghormatan lagi kepada polisi tua itu dan ingin menjadi orang baik, saya sudah menangkap kebiasaan buruk mencuri dan tidak peduli apa yang saya lakukan, saya tidak bisa setelah itu, saya bertemu dengan butua. Dia mengingatkan saya pada polisi tua itu, jadi saya sedikit takut kepadanya, dan saya menghormatinya. Sekarang setelah dia menjadi rulai, wajahnya yang penuh belas kasihan mengingatkan saya jika polisi tua itu menjadi abudha. Kepala desa mengeluarkan kepalanya dari keranjang ramuan. Matua tidak akan menjadi budha. Ketika suatu rulai baru datang suatu hari, dia akan menurunkan jubahnya dan menjadi matua dari masa lalu. Kripal mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Saya berharap begitu. Kinmu menghela nafas gemetar dan berkata dengan suara rendah, Old Ma pasti akan kembali. Sepanjang perjalanan ini, ia telah menyingkirkan racun dalam tubuh Siong Siyu dan bahkan meresepkan beberapa jenis pil roh untuk memberi makan kivitalnya. Setelah itu, mereka akhirnya datang ke lembah hantu, dan dua kelelawar putih terbang ke jurang lembah hantu. Mereka menggantung di satu pohon dan mengucapkan selamat tinggal pada Kinmu dan yang lainnya. Chult Chult, datang dan mainlah saat kamu bebas, kami tidak akan memakanmu. Fu Yukiu berkata. Kinmu tertawa keras dan melambaikan tangan. Kedua kelelawar putih itu segera terbang ke lembah hantu sambil berteriak, ayo bangun leluhur tua dan buat mereka melahirkan beberapa gadis agar kita bisa berkembang biak. Bahkan jika mereka melahirkan mereka, mereka akan menjadi nenek moyang kita, jadi bagaimana kita akan berkembang biak. Selanjutnya, bagaimana jika kedua leluhur lama adalah laki-laki? Diam. Naga Kilin meninggalkan lembah hantu, dan mereka segera tiba di medan perang yang terbentang di hadapan mereka dalam skala yang luar biasa. Hutan di zona lidah bebek sudah diratakan dengan tanah. Zona lidah bebek membentang sepanjang hampir seribu mil, dan daerah berhutan dan pegunungan semuanya diratakan oleh kedua pihak, menjadi medan perang kekaisaran di Barbar dan kekaisaran perdamaian abadi. Ketika Kinmu dan yang lainnya datang ke tempat ini, pertempuran skala besar sedang berlangsung. Puluhan ribu tentara di gunung melewati kedua belah pihak bergegas maju dengan seni surgawi yang menghancurkan bumi. Binatang buas besar aneh melangkah maju dan membawa banyak praktisi seni surgawi dengan mereka, begitu mereka mendarat di punggung mereka. Di bawah binatang aneh seukuran gunung itu ada para praktisi seni bela diri yang memegang pisau dan pedang. Mereka bergegas maju dengan panik dan bertabrakan dengan musuh di darat. Dalam sepersekian detik, daging dan darah memenuhi langit. Di atas kepala binatang aneh, kapal terbang memenuhi langit, bendera mereka berkibar. Meriam ditembakkan selama berhari-hari, dan garis cahaya yang setebal tong air membombardir pasukan musuh dengan kekuatan destruktif, menguapkan semua yang mereka sentuh. Ada juga pisau dan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat di udara, lampu yang menusup daging. Ada juga beberapa dukun besar istana emas Roland yang telah berubah menjadi mutan berkepala burung berwarna emas. Begitu mereka mengepakkan sayap dan berjabat tangan, sinar yang tak terhitung melesat ke segala arah. Di tanah, ada raksasa berkepala gajah emas yang maju ke depan dengan marah. Di kedua sisi melewati gunung adalah cermin besar yang bersinar ke langit pada jiwa para praktisi seni surgawi. Di sebelah mereka adalah bendera besar yang menyapu ke samping dan mengubah angin dan awan, menyebabkan petir turun di medan perang. Ada juga kereta awan besar ditarik oleh raksasa toples ke medan perang dan menyebabkan darah dan daging terbang kemanapun mereka pergi. Setelah mencapai garis depan medan perang, para raksasa tiba-tiba menghentikan kereta awan dan membukanya. Labu botol yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di dalamnya, dan ketika kereta dibuka, serangga beracun berdengung keluar dan menutupi matahari dan langit. Mereka memasuki tubuh tentara musuh untuk menggerogoti mereka. Ada juga altar pengorbanan yang terdorong keluar, dan dukun emas besar Istana Emas Roland melemparkan semacam mantra dukun untuk membunuh para jenderal Kekaisaran Perdamaian Abadi, menyebabkan pihak lawan tidak memiliki pemimpin. Eternal Peace Empire, sementara itu, telah mengirim kelompok-kelompok praktisi seni surgawi yang mahir dalam teknik pedang untuk memotong jalan mereka melalui semak duri dan duri ke medan perang untuk membunuh dukun besar kemasan di altar pemorbanan. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Kedua belah pihak jelas telah membunuh banyak orang, karena darah yang mengalir telah berubah menjadi sungai, mengubah zona lidah bebek menjadi sesuatu seperti neraka. Ini adalah pertama kali nyakinmu melihat tontonan besar, dan hatinya berdebar. Ini adalah medan perang manusia, tempat di mana manusia mati. Sambil membawa Siong Kier, Siong Siu, yang wajahnya pucat, bertanya dengan suara rendah, bagaimana kita melintasi tempat seperti itu. Kultivasi saya belum pulih. Dia hanya pulih ke standar alam makestial menjadi, dan di medan perang semacam ini, kekuatan alam makestial hanyalah tidak signifikan. Di medan perang, seorang praktisi yang kuat dari rana ini bisa mati kapan saja di bawah formasi pembunuhan yang dibentuk oleh tentara dari Seven Stars Realm. Bahkan praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian akan merasa sulit untuk melindungi hidup mereka jika mereka menerobos melalui medan perang seperti ini. Siong Siu adalah keberadaan tingkat Master Kultus, dan setelah melihat ke atas, dia bisa melihat bahwa setiap kali 30 hingga 50 orang berkumpul bersama, tanda formasi akan menyalah. Tanda-tanda formasi ini akan berada di tanah atau mengambang di udara, berubah terus-menerus. Itu menunjukkan bahwa meskipun medan perangnya besar, dan ada banyak orang, formasi tidak pernah kacau. Jika seseorang menerobos masuk, mereka akan dicaca oleh formasi pertempuran, dan bahkan jika seseorang tidak membunuh mereka, mereka akan dibunuh oleh yang lain setelah mengambil beberapa langkah. Kin Mu mengencangkan keranjang ramuan di punggungnya, dan di keranjang ramuan, kepala desa tersenyum. Berjalan saja, Mu'er, kamu telah menguasai pedang pendiri kaisar Lautan Darah, Kan. Biarkan aku mengeksekusinya sekali lagi agar kamu bisa melihatnya. Hati Kin Mu bergerak sedikit, dan lampu pedang yang tak terbatas meledak ke arah pertempuran. Dalam sepersekian detik, mereka menyelimuti medan perang di depan dua melewati gunung, memandikan tentara yang tak terhitung jumlahnya di Lautan Pedang. Lampu pedang itu berputar dan melingkar di sekitar mereka, membuat mereka tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Sebagian besar prajurit yang berdiri di dua lintasan gunung merasakan kulit kepala mereka merangkak ketika mereka melihat ke bawah. Tempat itu telah menjadi Lautan Cahaya Pedang, dan semua orang tenggelam di dalamnya. Kalahkan gom untuk mengingat pasukan. Orang-orang berteriak dari menara kota di kedua sisi. Namun, semua orang di medan perang tetap berdiri, tidak berani bergerak. Tak satupun dari pasukan mundur, dan bahkan kapal terbang di langit membeku di tempat. Jika mereka pindah, itu berarti kematian. Jika lampu pedang ini bergerak, akan ada Lautan Darah. Seorang ahli telah tiba. Di menara kota Kingman Pass, seorang pria parubaya berjalan keluar dan melihat ke bawah untuk melihat kilin naga besar berjalan tanpa tergesa-gesa melalui Lautan Cahaya Pedang. Pengajar kerajaan, semua prajurit menyambut pria di menara. Bab 330, pertemuan yang melampaui banyak orang lain. Pria parubaya di menara kota memiliki wajah putih pucat, dan jelas dia memiliki luka yang belum sembuh. Pria parubaya ini tidak lain adalah Eternal Peace Imperial Preceptor yang telah terluka dalam pertempuran dengan dewa. Meskipun Kinmu dan Raja Racun Kecil Fu Yuan Xing telah bekerja bersama untuk menyembuhkannya, dia masih terluka oleh dewa, jadi dia belum pulih. Barbarian di Empire telah mengambil kesempatan ini untuk menyerang perdamaian abadi. Situasi di Kingman Pass sangat penting. Eternal Peace Imperial Preceptor tahu bahwa Eternal Peace Empire telah menderita kerugian besar dalam kekuatan setelah dua musibah besar, dan selain itu, dia dan Kaisar Yan Feng belum pulih dari kekuatan puncaknya. Luka Kaisar Yan Feng bahkan lebih berat dari miliknya. Dia takut Barbarian di Empire menerobos masuk, jadi dia telah mengerahkan pasukan untuk menjaga Pass Kingman sampai mati. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk secara pribadi datang ke Medan Perang untuk memimpin pasukan. Ketika Kepala Desa melepaskan pedangnya, pandangan mengejutkan dari satu pedang menekan perjuangan di seluruh Medan Perang menarik perhatiannya. Sebenarnya, ini bukan pemandangan yang mengejutkan. Sebaliknya, itu memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh Medan Perang menjadi lautan darah, mengintimidasi para prajurit dan kavaleri di kedua sisi. Kehidupan semua orang di Medan Perang ada di tangannya. Jenis keterampilan pedang ini bukan lagi bagian dari keterampilan pedang, tetapi lebih dekat ke jalan yang mendalam. Ini membiarkan Eternal Peace Imperial Preceptor melihat tingkat yang lebih tinggi, tingkat jalur pedang. Lampu pedang melepaskan gerakan kepala desa yang tak terhitung, tetapi hal yang benar-benar menakutkan adalah bahwa pergerakan masing-masing dan setiap cahaya pedang berbeda menahan setiap praktisi seni bela diri dan surgawi. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Ada puluhan ribu orang di Medan Perang dan budidaya masing-masing dan setiap orang berbeda. Seni bela diri dan surgawi yang mereka pelajari juga memiliki perbedaan. Selain itu, dengan formasi pertempuran yang memiliki segudang perubahan, jika dia ingin menahan semua orang, dia harus menahan semua seni surgawi, seni bela diri, senjata roh, serta formasi mereka. Jumlah hal yang harus dihitung berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Untuk dapat mencapai tingkat seperti itu, seseorang bisa disebut dewa, dewa pedang. Pedang pendiri Kaisar Lautan Darah, aku pernah melihat keterampilan pedang semacam ini sebelumnya. Itu ada di lukisan Art Sein. Eternal Peace Imperial Preceptor memusatkan pandangannya ke arah Naga Kilin dan melihat Kinmu dan yang lainnya berdiri di punggung makhluk itu. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka tidak menarik perhatiannya. Aku bisa melihat ekstrim keterampilan pedang dari lukisan itu, dan aku telah mempelajari teknik pedang pria dalam lukisan itu selama 200 tahun terakhir. Saya akan mendapatkan keuntungan baru setiap kali saya mengamati lukisan ini untuk waktu yang lama. Ketika saya tidak lagi bisa melihat sesuatu yang baru, saya pikir saya sudah mencapai levelnya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengenang tentang lukisan itu dan mencoba mencari pria di lukisan itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tatapannya kemudian mendarat di punggung Kinmu. Pemuda itu membawa keranjang ramuan di mana dia bisa melihat seorang pria tua berambut putih yang tidak memiliki anggota badan. Pria tua ini tidak terlihat seperti pria di lukisan itu. Orang itu adalah dewa pedang di masa jayanya. Roh akutnya meledak seperti pedang yang baru saja meminum darah. Orang tua di keranjang ramuan, bagaimanapun, adalah di hari-hari terakhirnya. Dia tampak seolah cahayanya bisa padam kapan saja. Tidak ada pandangan padanya tentang roh dewa pedang di lukisan itu. Namun, Eternal Peace Imperial Preceptor yakin bahwa orang tua yang cacat ini adalah dewa pedang sejak saat itu. Setelah semua, pencerahan untuk keterampilan pedangnya berasal dari dewa pedang di lukisan itu. Tubuh Preceptor Imperial Eternal Peace bergetar sedikit, dan dia menghela nafas gemetar sebelum menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, selamat datang para tamu. Gerbang kota terbuka, dan para prajurit di kota berbaris di kedua sisi. Naga Kilin berjalan masuk dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat itu, semua lampu pedang di medan perang mengalir seperti banjir di Kinmu, pergi ke keranjang ramuan di belakang punggungnya. Kepala desa menjulurkan kepalanya dan melihat seorang setengah baya datang untuk menyambutnya. Dia adalah orang yang dikatakan sebagai santai yang muncul setiap 500 tahun sekali, orang yang dikatakan sebagai praktisi nomor satu di bawah para dewa, orang yang disebut sebagai dewa pedang generasi sekarang. Tatapan kedua orang itu bertemu, dan riak mengepul di hati mereka. Dewa pedang dari generasi sebelumnya dan dewa pedang dari generasi saat ini akhirnya bertemu. Di sebelah medan perang, pemukulan bom perunggu datang dari menara kota di kedua melewati gunung. Itu adalah suara mundur, mengirimkan perintah kepada para prajurit di medan perang untuk mundur. Puluhan ribu prajurit merasa seolah-olah ada beban besar yang terangkat dari pundak mereka. Semua orang langsung merasakan tubuh mereka basah oleh keringat. Di King Man Pass, kepala desa, yang berada di keranjang ramuan, terbang keluar. Seolah-olah dia telah menumbuhkan tangan dan kaki, dia berjalan menuju preceptor imperial perdamaian abadi, dan dua pria terkuat dari generasi mereka bertemu. Kamu sudah belajar pedang? Kepala desa bertanya. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi melakukan salam seorang murid dan berkata dengan hormat, murid telah belajar pedang di tahun-tahun awalnya, tetapi belum melakukan itu sejak mencapai 160 tahun. Kau mengerti pedang pada usia 160 tahun? Kepala desa bertanya. Aku telah membaca secara luas melalui semua teknik dan seni pamungkas di dunia dan memahami seni surgawi yang tak terbatas, maka aku memahami pedang dan mulai menciptakan keterampilan pedangku sendiri, jawab pengajar imperial perdamaian abadi dengan sungguh-sungguh. Kepala desa tersenyum, perlihatkan keterampilan pedangmu untukku. Eternal Peace Imperial Preceptor menghunus pedangnya, dan cahaya pedang memenuhi surga, menerangi dunia. Keterampilan pedangnya memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya, sama rungitnya dengan banyak bintang di langit, namun sederhana seperti batang penghitung. Beberapa lurus, beberapa berliku, seolah-olah mereka bisa berubah menjadi semua keterampilan di dunia, memberi orang lain perasaan yang tak terlukiskan. Ada semacam bantalan yang maju ke depan dalam keterampilan pedangnya, roh yang seperti api yang membara menembus bunga-bunga cerah yang datang dari reformasi. Tampaknya ingin membakar semua hal di dunia, mengubah langit dan bumi yang inheren, dao besar yang tidak pernah berubah, untuk mereformasi segala sesuatu yang basi, membuka dan memungkapkan wajah-wajah jelek dari para generasi muda yang merosot. Ria ini ingin menggunakan pedangnya untuk mengubah jalur kosong dan basi di dunia ini, untuk membuka jalur baru dan membiarkan dunia memasuki saman baru. Keterampilan pedangnya sudah melampaui teknik dan menjadi keterampilan yang menggabungkan filosofinya. Hanya satu langkah, dan dia bisa mencapai ranah jalan. Dengan filosofi, hidup diberikan kepada keterampilan pedang, sehingga keterampilan pedangnya sudah memiliki kehidupan. Karena jalan itu di depan filsafat, hanya dengan melewatinya dia bisa melihat jalan itu. Dengan hanya satu langkah ke depan, dia akan bisa melihat jalan. Eternal Peace Imperial Preceptor menarik pedangnya kembali dan megap-megap. Luka-lukanya masih belum sembuh, jadi kultifasinya tidak seperti sebelumnya. Namun, sebelum Dewa Pedang generasi sebelumnya, dia seperti seorang siswa yang ingin menunjukkan keterampilan pedang yang paling sempurna dan menantikan untuk mendengar evaluasinya. Keterampilan pedang yang luar biasa, puji kepala desa. Tidak diragukan lagi kamu adalah orang nomor satu di bawah para dewa, Santa yang muncul setiap 500 tahun sekali. Sebelum mati, aku akhirnya bertemu seseorang yang bisa berinteraksi denganku. Aku keluar kali ini hanya untuk bertemu denganmu, untuk membiarkan Anda menyaksikan jalan. Eternal Peace Imperial Preceptor kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini di Kingman Pass, ada sejuta tentara yang ditempatkan, banyak di antaranya adalah murid-murid saya, namun, saya murid Anda. Ada juga banyak sarjana dari Imperial Chol Lege yang datang ke sini untuk meminjamkan kekuatan mereka dalam menghadapi bencana kekaisaran, jadi semoga guru tolong menguraikan kebijaksanaannya dan menghilangkan keraguan kita. Kepala desa tersenyum, aku tidak berani, itu hanya interaksi. Keduanya berjalan berdampingan dengan Kinmu mengikuti di belakang mereka. Siom Siu mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria yang mendekati usia tua dan seorang pria pada tahun-tahun yang kuat dengan tatapan aneh sambil berkata pelan, di True Heaven Palace, Bumi Barat, tidak ada pria luar biasa seperti itu. Dengan para wanita dari Bumi Barat kita yang bertanggung jawab, laki-laki semuanya ya laki-laki, melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Jika para lelaki di Bumi Barat memiliki keberanian dan kemampuan Mereka berjalan ke kota dan Kinmu melihat banyak sarjana dari Imperial Cholege. Mereka semua duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang ada di wajah mereka. Sekarang setelah Barbarian di Empire meluncurkan invasi skala penuh pada Eternal Peace Empire setelah baru saja melewati pemberontakan besar dan bencana salju, tidak ada cara bagi orang untuk mencari nafkah. Populasi menurun dan orang-orang kebanyakan miskin dan tunawisma. Sebelum kekaisaran bisa tenang, jatahnya juga terbatas. Bahkan di tentara, jatahnya kurang, begitu banyak sarjana dari Imperial Cholege hanya bisa menghemat makanan setelah datang ke sini, tidak berani makan sampai mereka kenyang. Kinmu melihat Wei Yong, Kin Yu, dan yang lainnya. Awalnya Wei Yong adalah orang yang sangat gemuk, tapi sekarang dia sudah agak kurus karena kelaparan. Hanya ketika mereka mencapai panen musim gugur, situasi yang sulit ini bisa berubah sedikit lebih baik. Kepala desa dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi duduk, dan kepala desa berkata dengan langkah yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tujuan kunjungan saya bukan untuk berbicara tentang keterampilan pedang. Saya hanya akan berbicara tentang jalan. Pedang jalan, adapun berapa banyak yang bisa Anda ambil dari pidato saya, itu akan tergantung pada pemahaman Anda. Tidak ada yang namanya jalur pedang di dunia ini sebelumnya, tetapi sejak senjata seperti pedang diciptakan, jalan pedang datang kemenjadi. Banyak tentara yang telah kembali dari garis depan berjalan mendekat. Beberapa dari mereka melepaskan baju besi mereka untuk duduk di tanah sementara beberapa hanya berdiri dan mendengarkan. Banyak orang memungkapkan ekspresi bingung ketika mereka mendengar ceramah dari sesepu ini. Seseorang berkata dengan suara rendah, mungkinkah dao agung surga dan bumi diciptakan? Bukankah kita para praktisi seni surgawi yang memolah dao agung alami surga dan bumi? Hati Kinmu bergerak sedikit. Dia ingat percakapannya dengan Raja Surgawi Yu, tentang bagaimana dao besar langit dan bumi telah berubah. Kreativitas manusia telah melahirkan banyak dao besar surga dan bumi yang pada awalnya tidak ada di dunia. Juga kreativitas yang sama yang telah mengubah dao selama menjadi sesuatu yang baru. Ketika dao yang hebat diubah, keterampilannya juga akan berubah, sehingga dikenal sebagai reformasi. Raja Surgawi Yu merasa bahwa reformasi dapat menyentuh manfaat para dewa dan setan. Namun, apa yang dikatakan kepala desa jauh lebih mendalam? Semua orang bingung karena mereka semua adalah orang-orang yang telah mengembangkan ki dan pengetahuan bahwaan mereka adalah untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni surgawi yang diturunkan kepada mereka. Selain itu, seni surgawi mengandalkan jalur dan keterampilan, jadi jika mereka mengubah pemahaman bahwaan mereka, orang bisa membayangkan seberapa besar pukulan yang akan terjadi di hati mereka. Bagaimana dao yang hebat diciptakan? Tanya Eternal Peace Imperial Preceptor. Berjalanlah ke ekstrim dan itu akan dibuat. Imperial Preceptor, sudahkah keterampilan pedangku mencapai ekstremnya? Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit terkejut dan berkata, hanya sedikit lagi. Kepala desa mengungkapkan senyuman, biarkan saya membantu Anda. Dia menikam di Eternal Peace Imperial Preceptor, dan pemandangan di sekitar mereka berubah. Ribuan gunung dan sungai membanjiri wajahnya, dan dalam sepersekian detik, lingkungan mereka tidak lagi seperti King Man Pass atau Medan Perang dengan darah yang mengalir di Sungai Merah. Sebaliknya, itu tampak seperti dunia yang sama sekali baru yang memiliki pegunungan hijau segar yang dipenuhi dengan tanaman hijau, sungai-sungai mengalir ke kejauhan. Masing-masing dan setiap gelombang terlihat sangat jelas dan nyata, sedangkan urat-urat masing-masing dan setiap daun di pohon-pohon dan semak-semak rumit, tanpa ada dua yang sama. Semua orang berdiri, dan bahkan ada beberapa orang yang memanjat gunung sementara beberapa melompat ke sungai. Bahkan ada beberapa yang memetik bunga-bunga yang dibentuk oleh lampu pedang sementara Kinmu mengulurkan tangannya untuk menangkap setetes embun menetes dari daun. Swat Reading Mountains and Rivers Ini adalah Swat Reading Mountains and Rivers yang telah dieksekusi oleh kepala desa. Jelas itu adalah langkah yang memiliki kekuatan tertinggi, tetapi di tangan kepala desa, itu sama sekali tidak berbahaya. Alih-alih memberikan kerusakan, itu membawa semua orang ke dunia yang aneh. Seolah-olah tempat ini adalah dunia nyata, yang dibentuk oleh jalur pedang. Meskipun situasi ini memiliki dampak besar pada mereka, itu yang terkuat pada Eternal Peace Imperial Preceptor. Tubuhnya gemetar, dan jiwanya berdebar. Dia berjongkok dan membelai tanah, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang berbintang. Kepala desa telah menunjukkan kepadanya wajah sebenarnya dari jalan setapak, yang memungkinkannya menyentuh jalan pedang. Tiba-tiba, dia merasa pintu terbuka, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak dengan tatapan kosong. Kepala desa melihat pemandangan ini dan berseru kepada dirinya sendiri, orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun memang memiliki kemampuan yang jauh lebih baik daripada Muir, memahami jalan dalam waktu yang begitu singkat.